Again the Gods, Episode 771 Master Tianjian Yang Perkasa Meskipun penggunaan kristal ilahi ini melanggar larangan nenek moyang kita, transaksi seperti ini dengan pendapatan yang sangat besar namun memiliki risiko yang sangat rendah, saya tidak dapat menemukan alasan untuk menolaknya. Ini bisa dikatakan sebagai transaksi paling menguntungkan yang pernah saya lakukan sepanjang hidup saya. Jika saya ketinggalan, saya tidak pantas menyebut diri saya seorang pedagang. Saat suaranya jatuh, cincin spasial yang bersinar dengan cahaya ungu muncul di tangan Ziji. Dia meletakkan cincin spasial kristal ungu di depan mata Yunce. Di sini, tepatnya ada 20 kg kristal ilahi nadi ungu. Jika kamu ingin mundur, masih ada waktu untuk melakukannya sekarang. Yunce tidak menjawab. Dengan dorongan tangan, 20 pil tuan terbang ke arah Ziji. Bersamaan dengan itu, cincin spasial kristal ungu di tangan Ziji ditarik ke tangan. Dia menggunakan kesadarannya untuk melihat ke dalam dan menemukan 20 kg kristal ilahi nadi ungu yang tersimpan di dalamnya, tidak kurang 1 gram pun. Melakukan transaksi dengan senior Ziji sungguh menyenangkan. Yunce menarik cincin spasial kristal ungu. Saya harap senior Ziji tidak lupa bahwa 20 pil berharga ini hanya dapat digunakan untuk pilangan dan tidak dikantongi secara pribadi. Dengan 20 kg kristal ilahi nadi ungu yang sekarang ada di tangan, ditambah dengan 25 kg di dalam mutiara racun langit. Kebutuhan Jasmine sebanyak 35 kg kristal ilahi nadi ungu telah terpenuhi. Dia sudah memiliki dua inti profound di tangan dan mereka adalah inti sovereign profound, jauh di atas inti profound kaisar yang membutuhkan Jasmine. Satu-satunya yang hilang kini hanyalah bunga udumbara netherworld. Hoho, itu adalah hal yang biasa. Energi profound Ziji juga menyapu setiap overload pil, lalu dengan hati-hati menariknya kembali dengan wajah penuh senyuman. Ini memang transaksi paling menguntungkan yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Tidak hanya mudah, Yunce telah memperoleh lebih dari 10 kg kristal ilahi nadi ungu dan seluruh prosesnya hanya memakan waktu singkat, beberapa hari. Jumlah pertukaran antara keduanya sangat besar, namun dengan mudah diselesaikan hanya dalam beberapa kata dan membuat kedua belah pihak sangat puas. Dia memiliki 45 kg kristal ilahi nadi ungu, jumlah yang sangat besar baik itu di alam iblis ilusi atau benua Tian Suan dan jelas melampaui cadangan tanah suci manapun. Yunce tahu bahwa dia bisa mendapatkan kristal ilahi nadi ungu sebanyak ini pastinya bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, melainkan karena kekuatan surga yang tak tertandingi dari mutiara racun langit. Tapi itu hanya dari segi cadangan. Yunce saat ini sebenarnya tidak memiliki jumlah tertinggi di benua Tian Suan. Yang memiliki kristal ilahi nadi ungu paling banyak sebenarnya adalah sekte phoenix ilahi. Kematian dewa phoenix dan memiliki 50 kg kristal ilahi nadi ungu adalah dua rahasia yang harus dilindungi oleh sekte phoenix ilahi dengan nyawa mereka. Kebocoran apapun dapat menimbulkan bencana besar. Untuk menutupi rahasia-rahasia itu, sekte phoenix ilahi melakukan segala upaya dalam melancarkan perang kejam mereka dengan kerajaan Chang Feng. Bagus sekali. Penguasa lautan juga tampak senang dengan transaksi ini. Wajahnya yang selalu kaku malah menjadi agak mulus. Istana abadi master Yun, kamu memang orang yang memiliki bakat luar biasa. Karena transaksi ini selesai, Ziji, sekarang kamu dapat membawa Yunce ke sarang iblis pembantaian bulan. Namun, master istana abadi Yun, penguasa ini masih harus mengingatkanmu lagi bahwa segel sarang iblis pembantaian bulan hanya akan terbuka selama 100 tarikan napas. Setelah 100 napas waktu, segel akan otomatis menutup dan pasti tidak bisa dibuka secara paksa lagi. Jadi, setelah memasuki sarang iblis pembantaian bulan, kamu harus keluar dalam 100 napas terlepas dari hasilnya atau kamu akan mati di dalam, terjebak selamanya. Selain itu, energi Yun di sarang iblis pembantaian bulan sangat kuat. Tidak hanya akan menekan energi secara signifikan, tetapi juga akan menurunkan esensi kehidupan seseorang. Lupakan dirimu dengan kekuatanmu saat ini, bahkan penguasa ini tidak akan bertahan sehari sebelum mati sebagai orang cacat jika terjebak di dalam. Mampu tinggal di sana selama 500 tahun sebelum berangkat pada pembukaan berikutnya adalah omong kosong. Jangan khawatir, saat kita sampai di sana, aku akan masuk ke dalam sarang iblis yang bersamanya. Tidak perlu menunggu 100 napas, setelah 50 napas berlalu, saya akan mengeluarkannya secara paksa. Ziji berkata sambil terkekeh. Itu yang terbaik, kamu boleh pergi. Bersama-sama, Yun Che dan Ziji meninggalkan Ocean Imperial Palace. Feng Shui R yang sedang menunggu di luar dengan cepat berjalan ke sisi Yun Che. Kakak Yun, kamu baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Yun Che sambil tersenyum memegang tangan Feng Shui lalu mengulurkan tangan lainnya, memberi isyarat ke arah Ziji, ini adalah senior Ziji dari istana laut tertinggi. Feng Shui R dari Sekte Phoenix Suci menyapa senior Z. Ziji sambil tersenyum mengangguk dengan ekspresi aneh di matanya. Nama putri Salju sudah lama terlintas di telingaku. Bertemu langsung dengan kamu adalah sebuah keberuntungan besar. Suir, aku akan memasuki sarang iblis pembantaian bulan bersama senior Z. Pergilah temani ayahmu dulu, aku akan kembali sebelum kamu menyadarinya. Kata Yun Che pada Feng Shui R. Kamu masuk sekarang. Feng Shui R tahu bahwa tujuan utama kunjungan Yun Che ke istana laut tertinggi adalah untuk memasuki sarang iblis pembantaian bulan, dia hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat. Dia otomatis menjawab, kalau begitu aku pasti akan menemani kakak Yun juga. Lagi pula, aku sudah berjanji pada semua master junior dan senior bahwa aku pasti akan mengawasimu setiap saat. Baik-baik saja maka, Yun Che mengharapkan jawaban seperti itu jadi dia tidak mencoba membujuknya untuk tidak menjawab. Dia menggenggam tangan mungil Feng Shui R lebih erat dari sebelumnya dan berkata dengan tulus, kemungkinan besar akan ada bahaya tak terduga yang mengintai di tempat itu, jadi kamu pasti harus mendengarkan setiap kata-kataku saat kita berada di dalam. Kamu pastinya tidak boleh membahayakan hidup kamu sendiri saat mencoba melindungi saya. Aku tahu. Aku selalu sangat patuh pada kakak Yun Lo. Feng Shui R berkata sambil tersenyum manis. Keintiman yang terjalin di antara mereka berdua menyebabkan suasana hati Ziji langsung menjadi kompleks. Dia mengangkat tangannya dan berbicara, sarang iblis pembantaian bulan sangat dekat dengan istana laut kita. Jika kamu melakukan perjalanan 75 km ke selatan dalam garis lurus, kamu akan mencapai tujuan kamu. Jadi Yun Che, kecuali kau punya urusan lain yang harus diselesaikan, ayo kita implementasi. Baiklah. Kalau begitu, aku harus merepotkan senior Ziji untuk memimpin. Saat orang ketiga itu terbang ke langit, mereka melihat sesosok tubuh di kejauhan berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah orang itu sangat ingin mengejar mereka. Yun Che berhenti di udara sebelum berteriak pelan, Yuan Ba. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara membaik. Hembusan angin liar terdengar di belakang siya Yuan Ba saat dia mendekat. Dia membungku untuk mengatur napas saat dia terengah-engah. Dia berkata, Guru saya sudah menetap, jadi karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, saya pergi mencari kakak ipar. Ah. Tuan Z. Kamu. Pergi ke suatu tempat. Selama kompetisi peringkat tujuh negara terakhir, Guru Chang telah membawa siya Yuan Ba ke kota Phoenix Suci, dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah kamar dagang Hei Yue. Tujuan kunjungan itu adalah untuk membahas Ziji. Jadi meskipun siya Yuan Ba belum pernah ke istana laut tertinggi sebelumnya, dia masih mengenali Ziji. Kita akan pergi ke sarang iblis pembantaian bulan. Yuan Ba, apakah kamu ingin ikut dengan kami? Yun Che tahu bahwa alasan siya Yuan Ba melakukan terburu-buru adalah karena dia menjamin keselamatan Yun Che. Sekarang mereka akan memasuki sarang iblis pembantaian bulan, siya Yuan Ba pasti ingin ikut, dan mereka bisa enggan mengusirnya. Ah. Kita berangkat sekarang. Tentu saja aku ikut. Saya sebenarnya juga sangat penasaran ingin melihat seperti apa tempat itu. Siya Yuan Ba berkata dengan penuh semangat. Mendesah. Ziji tertawa sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, kalau begitu, ayo berangkat. Begitu kita mencapai tempat itu, ingatlah untuk selalu waspada. Menjaga sarang iblis pembantaian bulan adalah alasan dibalik keberadaan istana laut tertinggi, jadi wajar jika lokasinya tidak terlalu jauh. Dan bagi mereka yang berempat, 75 kilometer bisa dikatakan seperti berjalan kaki singkat di taman. Tak lama kemudian, mereka telah mencapai perbatasan selatan istana laut tertinggi. Sesosok manusia muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka masih beberapa kilometer jauhnya dari orang itu, Yunce, Feng Suer, Siya Yuan Ba dan Ziji semuanya mulai melambat secara bersamaan saat sorot mata mereka sedikit berubah. Orang itu, memiliki aura yang luar biasa. Meski kenyataannya dia masih sangat jauh, sebenarnya aku merasa sulit bernapas. Seru Siya Yuan Ba sambil menghirup udara. Dia melanjutkan dengan suara rendah, sepertinya dia lebih kuat dari tuanku. Saat mereka semakin dekat dengan orang itu, sosoknya semakin jelas dalam pandangan mereka. Pria itu mengenakan jubah hijau sederhana, tubuhnya lincah dan lentur, rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda sederhana hingga mencapai pinggang. Dia mengambang lebih dari 30 meter di atas permukaan laut dan meskipun angin laut menderu di sekitarnya, baik pakaian maupun rambutnya tidak bergerak satu sentimeter pun. Bahkan permukaan laut di bawah kakinya benar-benar tenang dan hening, tidak ada satupun riak yang terlihat. Sepertinya ruang yang ada di sekitarnya telah membeku dan tersegel sepenuhnya. Ria itu tidak menggerakkan satu otot pun dan tubuhnya tidak melepaskan energi yang sangat besar. Saat kelompok Yunce mendekatinya, tekanan tanpa suara turun ke atas mereka dan rasanya seolah-olah pelat logam yang semakin tebal ditekan ke dada mereka. Zee Senior, siapa orang itu? Yunce bertanya dengan suara lembut. Kekuatan dan tekanan tanpa suara yang dipancarkan pria ini pasti melebihi kekuatan dan tekanan yang ditunjukkan Raja Ming di lembah api petir gagak emas. Zee Ji tidak menjawab, melangkah maju untuk berbicara kepada pria yang berdiri di depan mereka, Tuan Pedang Suanyuan, apa yang membawamu ke sini? Tidak kusangka kami akan menemukanmu sedang mengamati bagian lautan ini sendirian. Mungkinkah kamu telah mencapai suatu bentuk pencerahan dalam beberapa hari terakhir? Tuan Pedang Suanyuan Empat kata ini menyebabkan hati Yunce dan kedua temannya bergetar. Jadi dia adalah master pedang dari wilayah Tianjian yang perkasa. Suanyuan Wen Tian Xia Yuanba berkata dengan berbisik pelan. Tangan Yunce membeku ke dalam dan mulai mengepal. Hanya setelah beberapa waktu berlalu barulah akhirnya sedikit rileks. Wilayah Tianjian yang perkasa Orang yang telah menyebabkan kelumpuhan orang tua dan kematian kakeknya. Daerah Tianjian perkasa juga yang membunuh ayah kandung Xiaoyun, menyebabkan ibu kandungnya meninggal karena kesedihan, dan dengan demikian membuat Xiaolai putus asa dan menderita selama lebih dari 20 tahun. Tragedi yang menimpa keluarga dan keluarga Xiaoyun bertahun-tahun yang lalu dapat dikatakan telah diatur oleh Raja Ming, tetapi jika Raja Ming telah merencanakan semuanya, maka daerah Tianjian yang perkasa adalah orang-orang yang menggunakan kekuatan Al Gojo. Pedang. Pria membentangkan hijau itu perlahan berputar. Wajahnya kurus dan cekung, ciri-cirinya benar-benar biasa saja. Tatapannya menatap mereka berempat sebelum dia tersenyum lemah dan berkata, Ah, jadi itu Tuan Zi. Setelah dia menggumamkan kata-kata itu, dia langsung bertanya pada Yunce. Jika tebakanku tidak salah, orang di sebelah kanan Tuan Zi seharusnya adalah Yunce yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh benua Tianzuan dalam beberapa bulan terakhir. Yunce. Hoho, memang begitu. Tapi siapa sangka eksistensi tertinggi seperti Master Pedang Suanyuan akan sangat memperhatikan seorang junior. Ziji menjawab dengan nada datar. Itu wajar saja. Senyuman lembut yang penuh dengan makna mendalam terlihat di wajah tenang Suanyuan Wen Tian, namun matanya tetap mengingatkan pada Yunce, sebagai anak muda yang paling menonjol di generasinya, saya berharap kamu, Istana Abadi Master Yun, akan membuktikannya. Akan datang untuk pertemuan Pedang Iblis yang diadakan tiga hari lagi. Pertemuan Pedang Iblis akan kehilangan kehebatannya jika kamu memilih untuk tidak mengganggu kami dengan kehadiranmu. Yunce. Oke. Sepertinya Tuan Zi dan Istana Abadi Master Yun masih memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan merepotkan kamu lebih jauh. Silakan. Senyuman misterius tersungging di wajah Suanyuan Wen Tian saat dia perlahan naik ke langit. Setelah itu, tubuhnya kabur saat dia terbang menuju Istana Laut Tertinggi. Dia tidak menanyakan kemana tujuan mereka. Seolah-olah itu tidak menarik sama sekali. Itu adalah Master Pedang dari wilayah Tianjian yang perkasak Suanyuan Wen Tian. Saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu dengannya di tempat seperti itu. Ziji mengatakan ini dengan agak santai, tapi begitu dia selesai berbicara, dia terbang sekali lagi sambil melanjutkan perjalanan ke selatan. Alis Yunce tenggelam dan semangatnya tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Setelah hening beberapa saat, dia berbicara dalam pikirannya, Jasmine, selama kita tinggal di Istana Laut Tertinggi, kemungkinan besar aku akan membutuhkan kekuatanmu. Karena aku bisa tidak menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hah! Jasmine memancarkan lembut dan dingin, jika aku tidak ingin kamu mati, 10 ribu orang Suanyuan Wen Tian tidak akan cukup untuk membunuhmu. Tapi saya agak penasaran tentang satu hal, mengapa kamu melakukan tawar-menawar yang buruk dengan Istana Laut Tertinggi? Karena aku merasakan perasaan tidak nyaman yang tak dapat dijelaskan ini sejak aku tiba di Istana Laut Tertinggi. Kata Yunce saat suaranya menjadi serius, aku khawatir beberapa variable akan muncul selama pertemuan pedang iblis, jadi akan lebih baik jika aku menyelesaikan semua urusanku terlebih dahulu. Terlebih lagi, membentuk Suanyuan Wen Tian itu. Membuat merasa seolah-olah aku benar-benar telanjang di hadapannya. Saya hanya berharap itu hanya imajinasi saya yang terlalu aktif. Tapi apapun yang terjadi, saya harus melanjutkan dengan sangat hati-hati sekarang. Ayah, hantu jahat racun abadi telah tiba. Yang berbicara adalah pemuda berwajah biru dengan wajah kurus dan cekung. Ciri-ciri dan sosoknya sangat mirip dengan Suanyuan Wen Tian. Ria yang berdiri di depannya adalah Suanyuan Wen Tian yang baru saja kembali ke Istana Laut Tertinggi. Bagus sekali. Suanyuan Wen Tian berkata dengan anggukan singkat di kepalanya, saya berharap racun serangga berbisanya bekerja seperti yang ada di legenda. Jika yang dia miliki hanyalah reputasi kosong dan dia tidak berguna sama sekali bagi kita, maka dia tidak perlu tinggal di muka bumi ini. Apakah ayah akan membahasnya sekarang? Pemuda itu bertanya. Suanyuan Wen Tian tidak mengizinkannya. Sebaliknya dia berbicara dengan nada pelan dan hati-hati, Yun Che itu sama sekali tidak mengecewakanku. Dia sudah berada di dalam Istana Laut Tertinggi. Aku sebenarnya baru saja bertemu dengannya. Ria muda itu menundukkan kepalanya ke belakang dengan gembira saat senyum berbahaya terlihat di wajahnya, itu berita bagus sekali. Selama seratus tahun terakhir, saya terobsesi dengan persiapan saya mengenai pedang iblis. Awalnya aku berencana untuk berkunjung ke alam iblis ilusi lagi setelah aku membuka segel pedang iblis sehingga aku bisa merebut cermin samsara. Tapi siapa sangka kalau pedang itu akan benar-benar menyerahkan dirinya kepadaku saat pedang iblis akan segera dibuka segelnya. Sungguh, bahkan surga pun ada di pihakku. Kata Suanyuan Wentian sambil tertawa tanpa suara, wajahnya terangkat ke langit. Apakah cermin samsara itu benar-benar menyembunyikan, rahasia kedalaman ilahi? Pemuda itu bertanya, rahasia kedalaman ilahi. Suanyuan Wentian berkata sambil matanya sedikit menyipit, itu hanya kebohongan yang diciptakan oleh Raja Ming dari alam iblis ilusi sehingga dia bisa memanfaatkan kita. Hoho, Raja Ming itu mungkin masih secara naif percaya bahwa kecerdasan dan kepintarannya benar-benar tak tertandingi dan tak tertandingi sehingga dia berhasil menggunakan rahasia cermin samsara yang diciptakan untuk memanipulasi kita agar membantunya mencapai ambisinya. Dia tidak tahu bahwa tanpa campur tangan dan nasihatku bertahun-tahun yang lalu, tiga tempat suci lainnya tidak akan dengan mudah menuruti keinginannya dan memulai terobosan ke alam iblis ilusi. Karena apa yang disebut rahasia kedalaman ilahi itu palsu, lalu mengapa ayah masih memiliki keinginan yang kuat terhadap cermin samsara? Pemuda itu bertanya dengan sangat tulus. Saya bertanya kepada pedang iblis tentang cermin samsara pada waktu itu, dan pedang itu memberi tahu saya bahwa cermin samsara adalah salah satu harta karun surgawi, sebuah benda yang bahkan ingin diperoleh oleh para dewa era primordial. Jadi meskipun aku tidak tahu persis apa yang bisa dilakukannya, sesuatu yang bahkan diinginkan oleh para dewa sendiri pastinya seratus ribu kali lebih berharga daripada apa yang disebut rahasia kedalaman ilahi. Itu adalah sesuatu yang pasti harus ku dapatkan setelah aku membuka segel pedang iblis. Dan sekarang setelah barang itu sampai di depan pintu rumahku, lalu bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan ini untuk menerimanya dengan senang hati? Wendau, masalah ini adalah rahasia yang harus dijaga hanya antara kita, ayah dan anak. Suanyuan Wendian berkata sambil melirik sekilas sendiri, terlebih lagi, ini adalah istana laut tertinggi, bukan wilayah pedang, jadi jangan menyebutkan satu kata pun tentang ini lagi. Anak ini mengerti. N. Agains the Gods, Episode 772 Sarang Iblis Pembantaian Bulan. Yang paling membuat saya khawatir adalah bahwa Suanyuan Wendian tidak menanyakan kemana kami akan pergi sekarang. Dia juga tidak menanyakan apapun tentang, Master, yang aku temukan, namun dia tetap melihatnya dengan sangat aneh. Yunce berkata kepada Jasmine dengan suara rendah, Terlebih lagi, ketika aku mengunjungi Villa Tianjian, Suanyuan Jiuding juga melihat dengan sangat aneh. Atribut terkuat yang dimiliki Yunce adalah kekuatan persepsi, wawasan, dan intuisinya yang begitu kuat hingga hampir menakutkan. Saya hanya berpikir bahwa sangat mungkin daerah Tianjian yang perkasa telah menemukan beberapa informasi. Misalnya, entah kenapa, mereka sudah tahu bahwa, Pak Tua Duo Tian, yang saya ciptakan itu palsu. Kata Yunce sambil tenggelam. Hef, denganku, apakah kamu masih takut mati? Jasmine bersinar. Di mata para praktisi mendalam di benua Tian Suan, Suanyuan Wen Tian adalah seseorang yang mirip dengan dewa, individu yang tiada taranya. Namun di matanya, dia hanyalah seekor semut yang sedikit lebih besar dari semut lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa selama kita tinggal di istana laut tertinggi, aku harus mengandalkan kekuatanmu. Kata Yunce tak berdaya dan enggan. Dia bukan orang yang terbiasa mengandalkan orang lain karena dia sangat jelas bahwa mengandalkan hal semacam ini akan menjadi hambatan besar bagi pertumbuhannya. Jasmine juga mengetahui hal ini, jadi selama beberapa tahun terakhir, dia terus melakukannya. Berpura-pura bahwa dia telah menutup kekuatannya sendiri. Kali ini, untuk meraih peluang kecil bahwa dia bisa mendapatkan bunga udumbara neterwar, dia tidak punya pilihan selain menghadapi empat tempat suci yang sangat kuat terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan Jasmine. Jika tidak, jika Jasmine masih dalam keadaan di mana, kekuatannya tersegel, dia pasti tidak akan memilih untuk datang ke istana laut tertinggi pada saat ini. Yunce, kamu harus sangat berhati-hati terhadap Suanyuan Wen Tian. Ziji tiba-tiba berkata ketika dia melihat ekspresi serius Yunce, Suanyuan Wen Tian adalah seseorang yang benar-benar seorang pedang maniak, dan dia memiliki keinginan yang tak pernah terpuaskan akan kekuatan. Meskipun wilayah Tianjian yang perkasa adalah yang terlemah di antara empat tempat suci dalam hal kekuatan agregat, Suanyuan Wen Tian sendiri sedikit lebih kuat daripada penguasa lautan, Kufeng Yi, dan Raja Surgawi, Ye Meixi. Bahkan ketika kamu membandingkannya dengan Kaisar Suci, Huang Ji Wuyu, hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Tetapi jika dia hanya seorang maniak pedang biasa, maka itu akan baik-baik saja. Meskipun ia tampak seperti seorang pria yang beradab, sopan, dan seorang tetua yang terhormat, kenyataannya ia adalah orang yang sangat berprasangka buruk dan cerdas, seseorang yang bersedia melakukan apapun demi mendapatkan kekuasaan. Seribu tahun yang lalu, keluarga kerajaan malam abadi dihancurkan demi ambisinya yang gila dan bahkan kita semua menjadi kaki tangan dalam urusan kotor itu. Pada akhirnya, kami tidak punya pilihan selain melakukan kesalahan demi melindungi reputasi tempat suci. Selain itu, bakat bawaanmu sangat luar biasa dan ada terlalu banyak misteri yang tidak dapat dijelaskan tentang dirimu. Jika bukan karena gurumu yang sangat kuat, dia mungkin sudah mengambil tindakan melawanmu. Baru saja dia berperilaku agak aneh, jadi itu adalah sesuatu yang sebaiknya kamu perhatikan. Suara Ziji lembut, tapi peringatan di matanya jelas terlihat oleh semua orang. Yun Che dan Suanyuan Wen Tian baru saja bertemu untuk pertama kalinya hari ini, dan seseorang yang berada di level Ziji pasti tahu lebih banyak tentang Suanyuan Wen Tian daripada Yun Che sendiri. Yun Che menganggupkan kepalanya, saya mengerti. Terima kasih atas peringatanmu, Senior Z. Senior Z, Junior ini juga penasaran dengan satu hal, tapi aku tidak yakin apakah itu pertanyaan yang harus aku tanyakan. Ku Feng Yi. Itu adalah nama yang diidentifikasi oleh Senior Z sebagai milik penguasa lautan. Sebagai salah satu dari empat guru suci di benua Tian Suan, namanya tidak mendominasi, tetapi juga tidak feminin atau lembut. Sebaliknya, itu adalah nama yang tampaknya telah melewati banyak badai. Kaisar Suci, penguasa tempat suci Raja Absolut, kepala dari empat guru suci, dan orang yang berkuasa di benua Tian Suan. Namanya Huang Ji Wu Yu. Wu Yu. Tidak ada keinginan. Dikatakan bahwa Kaisar Suci tidak dapat menghasilkan ahli waris, dan dia hanya memiliki beberapa anak angkat. Mungkinkah ada keseluruhannya dengan kata, tidak ada keinginan? Jika seorang pria tidak punya keinginan, lalu apa bedanya dia dengan ikan asin? Ah, apakah kamu ingin bertanya hubungan seperti apa yang aku miliki dengan penguasa lautan? Si Hai bertanya sambil tersenyum tipis. Yun Che sambil tertawa, persepsi Senior Z sungguh mencerahkan. Ketika kami berada di kamar dagang Hei Yue dan Senior Z mampu memindahkan 10 kg kristal ilahi nadi ungu dalam satu transaksi, Junior ini sangat yakin bahwa Senior Z pasti memiliki posisi yang tinggi di dalam istana laut tertinggi. Sementara itu, saat kami berada di Ocean Imperial Palace, kristal ilahi nadi ungu yang disimpan sebagai cadangan juga ada pada diri Senior Z. Selain itu, penguasa lautan adalah orang yang sangat mengesankan, tetapi ketika dia memperlakukan Senior Z sepenuhnya berbeda dari cara dia memperlakukan tetua agungnya sendiri. Jadi Junior ini pasti sangat penasaran dengan identitas Senior Z. Ziji tersenyum tipis sambil berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak mencoba menebatnya? Yun Che telah membuat tebakan yang cukup tercerahkan di dalam hatinya sehingga dia menjawab dengan sangat jujur, Junior ini telah mendengar Yuan Ba menyebutkan bahwa ada tujuh eksistensi yang berada di atas tetua agung di dalam istana laut tertinggi, ketujuh orang ini sangat kuat. Pengamatan mendalam yang dikenal sebagai tujuh yang mulia, dan mereka memiliki warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru dan ungu pada nama mereka. Yang terlemah dari ketujuh adalah yang mulia merah dan yang terkuat adalah yang mulia ungu, yang kekuatannya hanya kalah dengan penguasa lautan itu sendiri. Terlebih lagi, Senior Z kebetulan memiliki warna ungu sebagai nama belakangnya. Jadi Senior Z sebagai orang nomor dua di istana laut tertinggi mungkin bisa diterima sebagai penjelasannya. Hanya saja meskipun kekuatan Senior Z sangat tinggi, tekanan yang diberikannya pada Junior ini lebih kecil dibandingkan dengan penatua agung Mo Chen Feng. Jadi jelas mustahil bagi Senior Z untuk menjadi salah satu dari tujuh yang mulia. Dan karena itu, satu-satunya jawaban yang terpikirkan oleh Junior ini adalah kalian berdua. Suami dan istri. Ziji tersentak kaget sebelum menundukkan kepalanya dan tertawa keras. Kamu jauh lebih layak menerima kata-kata, persepsi itu mencerahkan. Ziji berkata sambil tertawa terbahak-bahak, namun kata-katanya tidak membenarkan dugaan Yun Che, jika kamu berbicara tentang status saja, aku memang suami dari penguasa lautan. Namun hubungan suami dan istri yang saya miliki di dekatnya sama sekali asing dengan konsep kamu tentang apa itu suami dan istri. Apa maksudnya Senior Z? Saya telah menikah dengannya untuk waktu yang sangat lama. Itu sesuai dengan keinginan orang tua kami dan sekte. Namun, ketika saya menikahinya, saya tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menjadi penguasa laut berikutnya. Seluruh hati dan jiwa termakan oleh cara profound. Hal ini ditambah dengan bakat bawaannya yang sangat tinggi membuka jalannya untuk menjadi orang nomor satu di istana laut tertinggi. Namun, saya selalu terpesona dengan perdagangan dan saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di markas kamar dagang Hei Yue atau mengunjungi cabang-cabang yang tersebar di seluruh benua Tian Suan. Saya jarang kembali ke istana laut tertinggi. Saya biasanya hanya melihat penguasa laut rata-rata setiap 10 tahun sekali dan meskipun kami adalah suami dan istri, kami tidak memiliki banyak perasaan terhadap satu sama lain. Ketika dia menceritakan kisahnya, nada suara Ziji datar dan tidak melankolis sedikitpun. Ah, jadi begitu. Yun Che menganggupkan kepalanya perlahan, Junior ini tidak berani berspekulasi apakah hubungan suami-istri Z senior dan Sovereign of the Seas itu disampaikan atau tidak, tapi ada satu hal yang Junior ini sangat yakini. Penguasa laut menaruh kepercayaan besar pada senior Z. Dan mungkin saja senior Z adalah satu-satunya orang di seluruh dunia yang benar-benar dipercaya oleh penguasa lautan. Hoho, Ziji tertawa singkat sebelum menunjuk ke depan, kami di sini. Di situlah letak sarang iblis pembantaian bulan. Ada cahaya biru suram yang sesekali berkedip-kedip sekitar 5 km di depan mereka. Ada sebuah pulau kecil yang bentuknya hampir bulat sempurna dan di atasnya terdapat penghalang berbentuk kubah yang menutupi seluruhnya. Cahaya biru suram datang dari ancaman yang mengejutkan pulau kecil itu. Lautan yang mengelilingi pulau kecil itu tenggelam begitu rendah hingga membentuk parit di sekelilingnya. Seolah-olah udara laut didorong oleh suatu kekuatan yang tak terbayangkan. Ini adalah penghalang yang digunakan untuk menyegel sarang iblis pembantaian bulan. Ziji berkata sambil melambat, sarang iblis pembantaian bulan ada di dalam penghalang ini. Tempat ini terletak di lautan dan jaraknya lebih dari 1.500 km dari daratan. Biasanya, tidak ada seorang pun yang akan mendekati tempat ini karena selalu ada murid-murid istana laut tertinggi yang berjaga-jaga. Bahkan jika seseorang berhasil masuk secara tidak sengaja, penguasa laut akan segera diberitahu setelah orang tersebut melakukan kontak dengan penghalang tersebut. Mereka berempat turun menuju pulau. Segera, kekuatan tolak yang sangat kuat menyerang mereka. Kekuatan keempat orang itu berada di puncak benua Tian Suan, namun mereka segera merasa sulit bernapas karena kekuatan yang menindas menyempitkan dada mereka. Penghalang yang sangat kuat Xia Yuanba berseru dengan suara rendah, kita begitu jauh namun kekuatan tolak yang menyerang kita sangat kuat. Guru berkata bahwa penghalang ini telah bertahan selama lebih dari 10.000 tahun, dan bahkan bisa disebut sebagai yang terkuat. Penghalang yang ada di benua Tian Suan Kesan reputasi yang dimilikinya sebagai benda yang tidak dapat dihancurkan memang pantas didapatkan. Hanya berdasarkan kemampuan isolasinya saja, penghalang ini memang tak tertandingi. Ziji berkata sambil menganggupkan kepalanya, ekspresi dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat, pendiri istana laut tertinggi menggunakan lebih dari separuh artefak Tyrant Profound yang ada di benua Tian Suan dan menggunakan sejumlah besar kristal dalam untuk memasang penghalang ini bertahun-tahun yang lalu. Jika bukan karena penghalang isolasi ini, energi yin yang mengerikan itu akan merajalela selama 10.000 tahun terakhir dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Istana lautku telah berkembang selama 10.000 tahun dan meskipun kami telah melakukan banyak kesalahan selama bertahun-tahun, kami juga telah mempertahankan penghalang ini selama 10.000 tahun. Jadi Ocean Palaceku selalu bisa mencari kedamaian sendiri tanpa ketahuan, benar-benar sesuai dengan nama, Tanah Suci. Suara tenang Ziji dipenuhi rasa bangga. Dia melangkah maju perlahan dan segel kaisar laut, yang berkedip-kedip dengan cahaya biru, sudah ada di tangannya. Yunce menarik nafas cepat sebelum berjalan ke sisi Ziji. Sudah 7 tahun penuh sejak Jasmine pertama kali menyebutkan bahwa dia perlu menemukan bunga udumbara Neterward. Dalam 7 tahun ini, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk menemukan bunga udumbara Neterward adalah sarang iblis pembantaian bulan yang tertutup penghalang di hadapannya. Dan sekarang, Jasmine telah dibersihkan dari racun iblis dan semua bahan yang diperlukan untuk menyusun kembali tubuhnya yang telah dikumpulkan, kecuali bunga udumbara Neterward itu. Meskipun ada kemungkinan sangat kecil bahwa mereka akan mampu untuk menjelajah, ini dia. Dia hanya bisa berharap bahwa dia bisa menemukan bunga ajaib yang mekar penuh selama 100 napas pendek saat dia bisa tinggal di sarang iblis pembantaian bulan. Semakin dekat mereka dengan penghalang, semakin mereka memahami betapa kuatnya penghalang ini. Yunce benar-benar yakin bahwa meskipun dia memiliki kekuatan 10 kali lipat, dia bahkan tidak akan mampu membuat penyu pada penghalang ini. Ketika Ziji berdiri tepat di depan penghalang, dia mengangkat segel kaisar lautan dan ragu-ragu sejenak sebelum memanggil Yunce, Yunce, meskipun kita sudah berada di sini, dan aku tahu bahwa aku seharusnya tidak mengutarakan. Apapun untuk mengurangi harapan kamu. Tetapi kamu harus sangat jelas bahwa peluang menemukan bunga Neterward udumbara yang sedang mekar penuh sangatlah kecil. Terlebih lagi, bahkan jika kamu secara ajaib menunjukkan, bagaimana kamu bisa mencapainya. Para tetua lautan tertinggi yang telah melihat bunga udumbara Neterward bertahun-tahun yang lalu semuanya merupakan tokoh dikdaya tiada taraf yang berada di alam Soverein Profound. Meski mereka hanya melihat beberapa saat sebelum segera berangkat, mereka semua menderita penyakit yang parah setelah itu. Jadi sulit membayangkan konsekuensi dari mendekati bunga itu, apalagi memetiknya. Dan sepengetahuan saya sendiri, belum pernah tercatat satupun kejadian di mana bunga udumbara Neterward berhasil dipanen dalam sejarah benua Tian Suan. Satu-satunya catatan yang kami miliki tentang bunga ini adalah banyaknya kematian yang terjadi karenanya dan reputasinya sebagai, bunga paling jahat. Saya punya metode sendiri. Yun Che berkata dengan percaya diri. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, suara Jasmine juga terdengar di pikirannya, Jika memang ada bunga udumbara Neterward, kamu pasti tidak boleh mendekatinya. Meskipun kamu memiliki jiwa Dewa Naga, jika kamu berada dalam jarak 30 meter darinya, kamu pasti akan diderak oleh rasa sakit yang luar biasa. Dan jika kamu berada dalam jarak 15 meter darinya, kamu sama saja memohon kematian. Serahkan pemanenan bunga udumbara Neterward padaku, aku akan membawa ke mutiara racun langit dalam keadaan utuh. Aku tahu. Jawab Yun Che. Ketika dia tinggal di benua Chang Yun, gurunya juga telah mengajarinya tentang bunga udumbara Neterward dan kata-kata yang paling dia tekankan ketika dia mengajari Yun Che tentang bunga ini adalah bahwa, jangan pernah mendekatinya. 1. Ziji perlahan menganggupkan kepalanya. Dia tidak berusaha berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia menamparkan Ocean Emperor Seal dengan keras ke permukaan penghalang di depannya. Segera, mereka bisa melihat riak penghalang yang bersentuhan dengan segel kaisar laut. Alis Ziji tenggelam dan dia berkata dengan nada serius, saat segel pada penghalang dilepaskan, akan ada sejumlah besar energi yin yang dikeluarkan. Energi yin ini sangat mendominasi dan jika orang normal dan praktisi lemah menyentuhnya, nyawa mereka akan berada dalam bahaya. Energi yin di dalam sarang iblis pembantaian bulan bahkan lebih mengerikan, dan bahkan jika itu adalah kita, saat kita memasuki tempat ini, kekuatan kita yang dalam akan ditekan oleh dua alam secara keseluruhan. Di saat yang sama, vitalitas kita juga akan terkuras abis dengan cepat. Saat ini, kamu perlu menggunakan seluruh kekuatan kamu untuk melindungi diri kamu sendiri. Kamu pastinya tidak boleh meremehkan sarang iblis pembantaian bulan. N. Agains the Gods, Episode 773 Udumbara Setengah Mekar 1 Yunce berbalik dan berbicara kepada kedua temannya, Yuanba, Suir, tempat ini sangat berbahaya. Menurutku yang terbaik adalah kalian berdua tidak menemaniku masuk dan menunggu di luar. Dan tidak peduli apakah tempat ini memiliki hal yang saya cari atau tidak, saya juga akan segera pergi. Cukup, kakak ipar. Siya Yuanba mencengkeram saat seluruh ototnya menggembung dengan keras dan tubuhnya dikelilingi oleh aura energi profound yang tak bersaing dan mendominasi, karena kita sudah datang ke sini, bagaimana mungkin aku tidak masuk dan melihat-lihat. Kakak Yun, jika aku tidak berada di sisimu untuk melindungimu, semua master junior dan senior pasti akan menyalahkanku. Feng Shui R. berkata dengan suara lembut, ekspresi sama sekali tanpa rasa takut. Baiklah. Kata Yunce sambil meraih tangan mungil Feng Shui, Suir, jangan kecewa. Yuanba, kamu juga harus berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, kontradiksi bahwa hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melarikan diri. Sat. Suara seperti guntur merobek udara, saat penghalang dan segel kaisar laut secara bersamaan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Detik berikutnya, Ziji mundur dengan cepat sambil menggenggam segel kaisar laut dengan erat sementara lubang berbentuk persegi yang lebar dan panjang 2 meter muncul di penghalang. Sulur kegelapan Ebon dengan ganas menyembur keluar dari dalam penghalang. Ini. Kita hanya punya 100 napas, cepat masuk. Ziji berteriak sambil dengan cepat menyingkirkan segel kaisar laut dan memindahkannya melewati celah penghalang. Berhati-hatilah. Yunce tidak punya waktu luang untuk berpikir lagi, dia menarik Feng Shue R dan masuk juga, dengan Xia Yuanba yang mengejarnya. Ketika mereka memasuki sarang iblis pembantaian bulan, rasanya seolah-olah mereka telah melangkah ke dalam jurang es yang sunyi. Rasa dingin menyapu mereka, tubuh dan jiwa. Seluruh bulu di tubuh mereka langsung berdiri. Yunce merasakan tangan Feng Shue menggenggamnya erat-erat saat dia menekan dirinya ke tubuhnya. Matahari bersinar sangat terang di atas samudera selatan, dan sebuah lubang yang panjang dan lebarnya 2 meter cukup besar sehingga cahaya matahari dapat masuk dan mengeluarkan sebagian besar jurang tersebut. Tapi, setelah mereka maju tiga langkah, mereka sekali lagi dimasukkan ke dalam kegelapan pekat. Mereka bahkan hampir tidak bisa melihat secercah cahaya pun. Ketika mereka berbalik, yang bisa mereka lihat dari pintu masuk hanyalah garis putih kabur. Siang hari tidak mampu menembus kegelapan ini. Xia Yuanba kaget. Ini adalah energi kegelapan. Kata Yunce sambil menyatu. Ketika dia melawan Feng Shue Chen, dia telah menggunakan energi yang sangat besar dari elemen yang tepat ini. Energi kegelapan ini akan menelan semua cahaya sambil membatasi persepsi rohmu pada saat yang sama. Bahkan mungkin mempengaruhi panca inderamu. Itu benar. Suara Ziji terdengar dalam kegelapan, ini hanyalah pintu masuk sarang iblis. Semakin jauh kamu masuk ke dalam, semakin tebal aura kegelapannya. Persepsi rohmu akan ditekan hingga sepersepuluh dari kekuatan normalnya. Dan panca indera kamu juga akan dibatasi. Ketika kamu telah mencapai bagian terdalam dari sarang iblis pembantaian bulan, bahkan kekuatanmu yang dalam akan ditekan hingga ke alam emperor profound. Aku sudah mulai merasakan. Kekuatanku yang terdalam sedang dibatasi. Si Ayuanba berkata dengan gigi terkatuk sambil mengangkat lengannya, rasanya seolah-olah profound pulseku dibatasi oleh sesuatu, dan aku merasa jauh lebih sulit untuk mengedarkan energiku yang dalam dari biasanya. Senior Z, kami hanya memiliki waktu seratus napas, jadi kami ingin kamu segera membawa kami ke lokasi di mana bunga netherworld udumbara terakhir kali terlihat. Kata Yunce dengan tenang. Ya, jawab Ziji. Dalam kegelapan, Feng Suer mengangkat tangannya dan sekelompok api phoenix merah mulai menyala di atas telapak tangan yang putih dan lembut. Api phoenix yang dia sulap jauh lebih murni daripada api phoenix milik Yunce, sehingga cahaya yang tersisa api ini akan bersinar terang dalam jarak yang jauh. Tapi di dalam sarang iblis pembantaian bulan ini, mereka hanya bisa mencapai ruang yang berada dalam jarak sepuluh langkah dari mereka. Selain itu, mereka masih berada di pintu masuk. Di bawah cahaya api phoenix, Yunce bisa melihat lantai yang masih hitam pekat meski diterangi oleh api phoenix. Tapi dia tidak bisa melihat dinding atau langit-langit sarang iblis. Sekarang jelas dia bawa sarang ini jauh lebih luas dari yang ia duga. Jangan khawatir, sarang iblis pembantaian bulan hanya memiliki satu lorong, tidak bercabang atau bercabang. Selama kamu mengikuti memutarnya, kamu akan mencapai ujung sarang. Terlebih lagi, sarang ini tidak terlalu dalam. Mengingat kecepatanmu saat ini, kamu seharusnya sudah mendekati ujung sarang dalam waktu sekitar 30 tarikan napas. Ziji ada di depan mereka dan dia bergerak dengan kecepatan yang lumayan. Meskipun ini untuk pertama kalinya dia memasuki sarang iblis pembantaian bulan, dia telah mendengar dan membaca catatan yang disimpan oleh istana laut tertinggi di tempat ini berkali-kali sehingga dia praktis mengingat semuanya. Jadi bisa dikatakan bunga udumbara Neterward yang ditemukan 1.300 tahun yang lalu terletak di ujung sarang iblis. Itu benar. Ziji sambil menganggupkan kepalanya, 10.000 tahun yang lalu, tujuh leluhur istana laut yang menemukan sarang iblis pembantaian bulan juga menyelami jangkauan terdalamnya. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-8 alam Soverein Profound, tapi begitu mereka mencapai bagian terdalam dari sarang iblis pembantaian bulan, semua kekuatan mereka telah turun ke tengah-tengah alam Emperor Profound dan vitalitas mereka menjadi lemah. Terkuras dengan cepat juga. Setelah itu, mereka bertemu dengan penguasa iblis pembantaian bulan yang baru berada pada tahap awal alam Tyran Profound dan mereka dibantai. Hanya satu leluhur yang berhasil melarikan diri dengan nyawanya. Setelah itu, leluhur ini menegakkan hukum untuk kami. Ziji terus meningkatkan kecepatannya, tetapi aura energi dalam yang dia keluarkan semakin lemah. Jari-jari cahaya yang dikeluarkan oleh api Phoenix juga menyusut dengan cepat. Jadi, apakah kematian penguasa iblis pembantaian bulan sudah dikonfirmasi? Yun Che bertanya dengan serius. Bagaimanapun, itu hanya binatang Tyran Profound. Bahkan binatang Soverein Profound yang paling kuat hanya memiliki umur beberapa ribu tahun. Jadi tidak peduli seberapa kuatnya binatang Tyran Profound, ia pasti tidak akan memiliki umur yang melebihi 10 ribu tahun. Meskipun kami belum menemukan mayatnya. Seharusnya sudah lama berubah menjadi debu di dalam kegelapan. Jawab Ziji. Apakah ada petunjuk dari mana energi yin ini berasal? Yun Che bertanya, berkerut saat dia melihat ke depan. Pada saat yang sama, dia memeriksa pembulu darahnya yang dalam. Aura energi Profound dari Ziji, yang berada di dekatnya, Feng Shui-er, yang berada di sekitarnya, dan Xia Yuan-ba, yang berada di belakangnya, semuanya semakin melemah setiap detiknya. Aura energi Profound Ziji melemah pada kecepatan tercepat, aura Shui melemah pada kecepatan tercepat kedua, sementara aura Xia Yuan-ba melemah pada kecepatan paling lambat. Sekarang mereka telah mencapai tengah sarang iblis pembantaian bulan, aura energi Profound Ziji telah turun kira-kira ke tingkat kedelapan dari alam Tyran Profound. Feng Shui-er dan Xia Yuan-ba sama-sama turun ke tingkat ketiga alam Soverein Profound. Dan alasan mengapa dia bisa dengan jelas merasakan perubahan kekuatan mereka yang dalam adalah karena pembuluh darahnya yang dalam tidak mempengaruhi sedikitpun. Dia bahkan tidak merasa kesulitan untuk mengedarkan energinya yang dalam. Jasmine memang benar. Pembuluh darah dalam dewa jahat tidak dapat dibatasi dengan cara biasa. Formasi penekan jiwa perkasa surga tidak akan mampu membatasi mereka, begitu pula sarang iblis pembantaian bulan. Kekuatan penekan yang menghadap Feng Shui-er lebih lemah dari Ziji, dan jelas itu karena garis keturunan poeniksnya. Sedangkan Xia Yuan-ba, dia adalah orang yang memiliki nadi dewa kaisar tirani. Ini adalah misteri terbesar yang belum terpecahkan dari sarang iblis pembantaian bulan. Ziji berkata sambil menghembuskan napas, napasnya menjadi sedikit tidak rata, asal-muasal energi yin yang mengerikan ini adalah sesuatu yang ingin diketahui oleh Ocean Palaceku lebih dari siapapun. Namun selama 10.000 tahun terakhir, kami belum menemukan jawaban atas pertanyaan itu. Mungkin asal-muasal energi yin ini terletak di bagian terdalam sarang iblis pembantaian bulan. Hanya saja energi yin di bagian terdalam sarangnya terlalu menakutkan. Ini akan menyebabkan kekuatan profound seseorang turun drastis dan mencakup seluruh permukaannya. Mungkin menghubungi bahkan jika penguasa lautan sendiri melakukannya di sana, dia tidak akan bisa bertahan lebih dari 20 napas. Jadi mencoba melakukan pencarian menyeluruh adalah tugas yang sulit seperti terbang ke langit. Saat kekuatan mereka semakin lemah, cakupan persepsi roh juga akan semakin kecil. Semakin sulit bagi mereka untuk bernapas dan panca indera mereka juga semakin lemah, sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak dapat mendengar suara langkah kaki mereka sendiri. Tidak ada tempat seperti itu yang ada di dunia ini. Ses! Kata Xia Yuanba dengan gigi terkatuk. Perasaan ditekankannya kekuatan dan persepsi rohnya sungguh tak terpecahkan. Seolah-olah rasanya dia telah tenggelam ke dalam rawa yang dalam, dan dia bahkan merasa sulit untuk menggerakkan kakinya. Jasmine, sudahkah kamu mengetahui dari mana energi yin ini berasal? Yunce bertanya dalam hatinya. Ada satu hal yang membuatnya sangat khawatir. Dan itu adalah fakta bahwa Jasmine tetap diam sejak mereka memasuki sarang iblis pembantaian bulan, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak itu. Energi yin di tempat ini. Suara Jasmine menjadi sangat berat, dan Yunce bisa mendengar jejak ketidakpercayaan dalam suara itu juga, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yunce berhenti saat dia dengan cepat bertanya, mungkinkah ada sesuatu yang tidak biasa di tempat ini? Ini adalah sesuatu yang jauh melampaui kata tidak teratur. Suara Jasmine sangat rendah dan berat, berdasarkan kekuatan saja, aura kegelapan di tempat ini tidak terlalu kuat, dan bisa dikatakan bahwa itu sebenarnya agak lemah. Tapi, tapi jika kita berbicara tentang tingkat kegelapan ini, itu sangat tinggi sehingga menakutkan. Kata-kata, begitu tinggi sehingga menakutkan, menyebabkan jantung Yunce berdebar kencang. Karena kata-kata tersebut pernah diucapkan oleh Jasmine sendiri. Dan mengenai prinsip kegelapan yang terkandung di tempat ini, sangat mendalam sehingga bahkan saya tidak dapat memahaminya. Di dalam mutiara racun langit, Jasmine memasang ekspresi serius di wajahnya, ekspresi yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Matanya yang bersinar dengan cahaya merah mengandung rasa tidak percaya yang sangat kuat, energi kegelapan tingkat ini, saya bahkan belum pernah melihatnya di dunia tempat saya dilahirkan, apalagi di dunia ini. Benda macam apa yang bisa mengeluarkan aura kegelapan seperti itu? Beberapa kata dari Jasmine telah mengejutkan Yunce jutaan kali lebih banyak dibandingkan saat Ziji ketemu tentang sarang iblis pembantaian bulan. Yunce, segera tinggalkan tempat ini. Jasmine tiba-tiba berteriak dengan suara melengking, situasi di sini benar-benar di luar dugaanku. Pasti ada benda mengerikan yang tersembunyi di dalam tempat ini. Itulah satu-satunya penjelasan mengenai energi Yin ini. Segera pergi dan jangan repot-repot dengan bunga udumbara Neterward sekarang juga. Karena meskipun kamu, hehehe, kekekehahahah, huhuhuhuh, wahahahah. Pada saat ini, tawa yang sangat menyeramkan terdengar dari kegelapan di depan mereka. Sejak mereka memasuki kedalaman tempat ini, panca indera mereka sangat tertekan. Namun mereka semua dapat dengan jelas mendengar suara mengerikan yang terdengar seperti kicauan iblis. Kedengarannya seperti tangis dan tawa pada saat yang bersamaan, dan meresap ke dalam jiwa mereka. Ah. Keempat orang itu tiba-tiba berhenti. Feng Shue R menjerit ketakutan saat dia terjun ke dada Yun Che, up. Suara apa itu? Menakutkan sekali. Ah. Ada seseorang di dalam. Xia Yuan Ba berkata sambil melompat maju untuk melindungi Yun Che dan Feng Shue R, karena semua energi dalam tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Namun, meskipun dia adalah Xia Yuan Ba, saat ini, dia tidak mampu melawan perasaan itu. Ketakutan yang menjalar ke sekujur tubuhnya. Ziji sangat terkejut dengan energi besar yang meninggalkan Xia Yuan Ba dengan seluruh kekuatannya. Pada titik ini, kekuatan yang dalam telah ditekan hingga tahap terakhir dari alam Emperor Profound, namun kekuatan dan tekanan besar yang dilepaskan oleh Xia Yuan Ba secara mengejutkan berasal dari tahap terakhir dari alam Tyran Profound. Hati Ziji benar-benar bingung. Tempat di mana mereka berada sangat dekat dengan bagian terdalam dari sarang iblis pembantaian bulan dan kekuatan yang dalam telah ditekan oleh dua alam, tapi kekuatan Xia Yuan Ba hanya ditekan oleh satu wilayah. Meskipun itu hanya perbedaan satu alam, tidak diragukan lagi itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Dalam keadaan normal, kekuatan Xia Yuan Ba lebih lemah dari Ziji, tapi saat ini, Xia Yuan Ba bisa membunuhnya dengan jentikan jarinya. Mungkinkah ini juga merupakan keuntungan lain yang diberikan oleh Nadi Dewa Kaisar Tirani? Tunggu! Suara ini! Kata Yunce sambil mengatasi ketakutan saat itu. Setelah dia melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, wajahnya tiba-tiba menjadi rileks saat matanya dipenuhi cahaya kemenangan. Dia melepaskan Feng Shui R dan melesat ke depan sambil mengitari dinding batu. Segera, dunia di depannya tidak lagi gelap gulita, malah dia bisa melihat cahaya ungu yang terang dan berputar. Dalam kegelapan yang mengerikan ini, api phoenix milik Feng Shui hanya mampu mencapai area yang lebarnya kira-kira 3 meter. Tapi cahaya ungu yang memenuhi penglihatannya terpancar 100 meter keluar dan tak terhapuskan membakar mata Yunce. Tampaknya kegelapan terdalam di dunia ini tidak akan mampu memancarkan cahaya ungu ini. Cahaya ungu berkedip lembut. Namun tawa iblis yang menusuk tulang dan ketakutan itu juga datang dari cahaya ungu itu. Jantung Yunce mulai berdebar kencang di dada seperti palu dan matanya melebar menjadi piring saat dia tergagap. Itu. Itu. Bunga udumbara neterwar. Suara Ziji terdengar dari belakang Yunce. Ah. Itu. Hal yang ingin ditemukan oleh kakak Yun. Feng Shui R menangis dengan suara penuh kegembiraan dan keheranan. Ini adalah bunga udumbara neterwar. Cahaya ungu terang yang aneh, ratapan hantu yang dipancarkannya setiap kali bergoyang. Ini bertahan seperti yang dijelaskan guruku. Kata Yunce penuh semangat sambil mengepal kedua tangannya. Selama tujuh tahun penuh, dia tidak dapat menemukan satupun jejak bunga udumbara neterwar. Namun hari ini, dia telah memasuki sarang iblis pembantaian bulan dengan mengetahui bahwa itu akan menjadi usaha yang sia-sia, mirip dengan mencoba menemukan jarum ditumpukan jerami. Tapi siapa sangka bahwa dia akan mendapatkan pertemuan yang begitu ajaib. Jasmine, kami memasang. Kami memasang. Kejutan dan kegembiraan yang luar biasa telah menguasai Yunce selama beberapa waktu. Tetapi saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena dia tiba-tiba tidak mendengar apapun di belakangnya, bahkan suara nafasnya pun sudah hilang sama sekali. N. Agains the Gods, Episode 774 Udumbara Setengah Mekar 2 Yunce berbalik dalam sekejap. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa Ziji, Xia Yuanba dan Feng Shui-er semuanya berdiri di sana dengan ekspresi santai di wajah mereka. Mata mereka benar-benar kosong dan pupil mereka melebar dan berkontraksi sesekali. Seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Hati Yunce dipenuhi kekhawatiran saat dia mendekat dan dengan cepat meraih Feng Shui-er dengan tangan tempatnya, memeluknya erat. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat, melepaskan gelombang energi yang mendorong Xia Yuanba dan Ziji menjauh. Dia berteriak keras dan panik, mundur. Jangan lihat cahaya ungunya. Mereka bertiga bergidik secara bersamaan, seolah-olah mereka baru bangun dari mimpi. Feng Shui-er segera memeluk Yunce erat-rat saat dia menutupi dadanya, tidak berani mengangkatnya lagi. Yunce jelas bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Ziji dan Xia Yuanba praktis terjatuh saat mereka sedang mundur, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Bunga udumbara netherworld ini memang sesuai dengan reputasinya. Tidak. Ini jauh lebih menakutkan daripada yang dijelaskan dalam legenda. Ziji berkata sambil jantungnya berdebar kencang. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa menenangkan diri saat ini. Cahaya ungu itu memancarkan setidaknya 100 meter ke arah luar dan meskipun jaraknya sejauh itu, cahaya itu dengan mudah menariknya ke dalam mimpi buruk ini. Tidak ada hal mengerikan seperti itu. Benar-benar ada di dunia ini. Xia Yuanba berkata dengan suara agak trauma, apakah itu benar-benar hanya sekuntum bunga? Apa yang baru saja kalian alami? Apa yang sebenarnya terjadi? Yunce bertanya sambil mengerutkan kening. Ketika Yunce menatap cahaya ungu, dia hanya merasa terpesona sesaat. Dia tidak mengalami kelainan apapun. Jangan membicarakan hal ini sekarang. Ziji berkata dengan sedih. Dia bersandar di dinding, tidak berani melihat bunga udumbara nether wart lagi. Meski begitu, dia masih memiliki perasaan samar bahwa sepasang mata iblis sedang mengawasi dari suatu tempat dan jantungnya berdetak sangat kencang hingga rasanya seperti akan meledak kapan saja, Yunce. Kita hanya punya seratus napas pendek. Saat ini, lebih dari separuh waktu telah berlalu. Keberuntungan kamu sangat bagus. Tidak kusangka kamu benar-benar bisa menemukan bunga udumbara nether wart yang mengerikan ini. Selain itu, ia juga sedang mekar setengah. Segera manfaatkan peluang ini dan ambil kembali secepat mungkin. Jika kita tidak bisa keluar dalam batas waktu yang ditentukan, kita semua akan terjebak di sini dan mati. Tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Saya mengerti. Yunce menganggupkan kepalanya, dan begitu dia meletakkan Feng Suir di samping dinding, dia memperingatkan, Suir, Yuanba, bersandarlah ke dinding. Kamu pasti tidak boleh kembali. Aku akan segera menyambut bunga udumbara nether wart. Kakak Yun, kamu pasti harus berhati-hati. Feng Suir berkata dengan suara yang sangat khawatir. Yunce telah bertemu tentang banyak legenda yang terkait dengan bunga udumbara nether wart. Namun dalam sekejap yang singkat dan mengerikan itu, dia kini tahu bahwa kengerian udumbara nether wart telah jauh melampaui imajinasi terliarnya. Jangan khawatir. Karena saya berani datang ke sini, saya pasti punya rencana yang sangat mudah juga. Yunce mengatakan ini sambil berbelok di tikungan, membutuhkan lebih dari 10 langkah menuju bunga udumbara nether wart. Setelah itu, dia berhenti dan saat dia hendak memanggil Jasmine untuk pergi ke Kongres Bunga Nether wart Udumbara, dia mendengar Jasmine berteriak dengan tegas, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja aku katakan? Segera tinggalkan tempat ini. Jangan repot-repot lagi dengan bunga udumbara nether wart. Yunce terkejut, tapi. Tidak ada tapi darimu. Jasmine berkata dengan nada yang sangat muram, tidakkah kamu memperhatikan bahwa meskipun bunga udumbara nether wart ini sudah mulai mekar, ia baru mekar setengah. Yunce tertegun mendengar kata-kata itu dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap cahaya ungu yang menunjukkannya dengan lembut. Dalam kegelapan yang pekat, penampakan bunga udumbara nether wart masih terlihat jelas untuk dilihat semua orang, seolah-olah berada tepat di depan Yunce. Tingginya sedikit lebih dari 3 meter, batang dan daunnya berwarna hitam kehijauan. Di tengah cahaya ungu terang yang luar biasa itu, sekuntum bunga yang mempesona bisa terlihat. Setiap kelopaknya tampak terbuat dari batu giyok ungu yang bersinar, namun kuncup bunganya masih agak melengkung dan kelopaknya belum terbuka sepenuhnya. Meskipun penampilannya sangat mempesona dan mempesona, ia belum mekar sepenuhnya. Sarang iblis pembantaian bulan adalah tempat yang sunyi, dan udaranya pengap dan stagnan. Namun bunga udumbara nether wart yang setengah mekar bergoyang lembut saat mengeluarkan kabut ungu muda yang muncul dari dunia bawah itu sendiri. Dan dari waktu ke waktu, ia mengeluarkan suara mimpi buruk yang sepertinya merupakan campuran dari ratapan dan tawa. Saking seramnya hingga membuat jiwa orang yang mendengarnya bergetar. Dan seperti yang dikatakan Jasmine, bunga itu belum mekar sepenuhnya. Mengingat pengetahuan Yunce tentang tumbuhan dan tumbuhan, meskipun bunga udumbara nether wart ini belum mekar sempurna, sepertinya tidak akan lama lagi bunga itu akan mekar penuh. Mungkin perlu beberapa hari lagi, atau bahkan beberapa jam lagi, agar bisa mekar. Pada saat ini, cahaya ungu tiba-tiba menyala, dan pemandangan di depan Yunce kabur sebelum dibanjiri lautan ungu. Dunia ungu tanpa batas. Seolah-olah dia telah melangkah ke suatu negeri ajaib yang fantastis, dan hal itu menyebabkan jantung menjadi mabuk dan bingung. Semua kegugupan, ketakutan dan kehati-hatian di dalam hatinya. Seakan-akan hilang sepenuhnya seiring dengan sisa emosi di hatinya. Dia menjadi benar-benar rileks dan dia merasa tubuhnya seringan bulu. Mau tak mau dia berhasrat untuk melayang di udara sehingga dia bisa terbang lebih jauh lagi ke dunia berwarna ungu ini, hingga ke titik di mana dia bisa menjadi satu dengan dunia fantastis ini. Setelah tersesat dalam delirium beberapa saat, Yunce tersentak kembali ke kesadarannya. Dunia berwarna ungu langsung hancur di depan matanya saat berubah menjadi dunia gelap-gulita yang berkelap-kelip dengan cahaya ungu yang menyihir. Sungguh kemampuan yang mengerikan untuk menyerang jiwa. Pikir Yunce sambil keningnya berkeringat dingin dan jantungnya berdebar kencang di dadanya. Bunga udumbara netherworld yang belum mekar sempurna dan berukuran hampir 100 meter darinya ternyata mampu menghipnotisnya, seseorang yang memiliki jiwa dewa naga, dalam waktu singkat. Jika dia mendekatinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jasmine telah mengatakan kepadanya bahwa jika dia berada dalam jarak 30 meter dari bunga itu, dia akan diderak oleh rasa sakit yang tak terlukiskan dan jika dia berada dalam jarak 15 meter dari bunga itu, dia praktis melakukan bunuh diri. Saat ini, Yunce benar-benar yakin bahwa ini bukanlah kata-kata yang dimaksudkan untuk menakut-nakutinya. Meski belum mekar sempurna, sudah sekitar 70 hingga 80 persen mekar. Apakah perbedaannya akan drastis jika kamu menggunakan ini daripada yang sudah mekar sempurna? Yunce bertanya dengan suara rendah sambil melihat ke samping. Itulah perbedaan antara bumi dan langit. Jasmine berkata dengan tegas, hanya bunga udumbara netherworld yang mekar penuh yang dapat dengan sempurna menggabungkan jiwaku dengan tubuhku yang telah terbentuk kembali. Tingkat kekuatan bunga udumbara netherworld yang belum berkembang sempurna masih jauh dari cukup dan bahkan jika kamu memetik 10 ribu bunga, mereka tidak akan mampu menggabungkan tubuh dan jiwaku dengan sempurna. Jika kami mencoba memaksa merger, saya akan menjadi seperti Feng Jue Chen saat ini. Tubuhku akan mengalami rasa sakit yang luar biasa karena penolakan terhadap jiwaku dan dalam beberapa tahun, tubuh fisikku akan mati sekali lagi dan jiwaku akan hancur. Yunce. Tidak. Yunce mengepalkan kedua tangannya eraterat saat dia berbicara dengan gigi terkatup, ekspresinya dengan ketidakpuasan, sangat sulit bagi kami untuk menemukan petunjuk mengenai bunga udumbara netherworld. Dan sekarang tepat di depan kami. Hampir saja mekar penuh juga. Jika kita melewatkan kesempatan ini, mekarnya bunga berikutnya akan terjadi 24 tahun kemudian. Selanjutnya, kita hanya bisa memasuki sarang iblis pembantaian bulan ini 500 tahun kemudian. Bagaimana dia bisa melepaskan bunga udumbara netherworld yang telah mereka temukan selama 7 tahun penuh? Yunce, sebaiknya kamu dengarkan dan dengarkan baik-baik. Jasmine berkata dengan muram, aku ingin mendapatkan bunga udumbara netherworld yang mekar sempurna lebih dari siapapun. Tapi saat ini, meski ada bunga udumbara netherworld yang mekar sempurna di depan mata kita, apalagi yang setengah mekar ini, kita tetap tidak bisa mencapainya. Saat ini, yang perlu kamu lakukan adalah segera meninggalkan tempat ini. Mengapa? Yunce tidak mengerti dan dia tidak bergerak mundur juga. Dia bisa mendengar ketidakpuasan dalam suara Jasmine dan dia juga sama tidak puasnya. Tempat ini menakutkan melampaui batas yang dapat kamu bayangkan. Meskipun intensitas energi kegelapan di tempat ini sangat lemah, namun tingkat energi kegelapan ini sangat tinggi bahkan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika tubuh dan jiwaku utuh, kegelapan energi di tempat ini tidak akan bisa mempengaruhiku sedikitpun, tapi saat ini, aku hanya memiliki roh tubuh. Saya tidak memiliki tubuh fisik untuk menambatkan saya jadi saya tidak punya cara untuk menjaga kegelapan energi pada tingkat ini agar tidak menggerogoti keberadaan saya. Jika saya mewujudkan tubuh roh saya di tempat ini, saya akan menderita luka yang sangat serius dalam hitungan menit dan bahkan asal jiwa saya akan menerima kerusakan yang parah. Yunce. Tubuh rohku telah terkikis oleh racun iblis itu selama bertahun-tahun dan baru sekarang aku benar-benar lepas dari cengkramannya. Tetapi saya masih jauh lebih lemah daripada kondisi saya yang utuh. Saya hanya akan perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatan saya yang sebenarnya setelah tubuh saya terbentuk kembali. Tapi jika tubuh rohku saat ini terkikis oleh kegelapan energi lagi, konsekuensinya adalah aku tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Dan semangatku bahkan mungkin akan menghilang selamanya. Setiap kata yang keluar dari mulut jasmin sangat berat dan membuat Yunce berada di tempatnya. Jadi meskipun itu adalah bunga netterwort udumbara yang sedang mekar penuh, saya juga tidak akan bisa mewujudkan dan memanennya. Bahkan lebih mustahil bagimu untuk melakukannya. Nada suara jasmin bertambah serius setiap detiknya, aku tidak melebih-lebihkan apapun sedikitpun. Agar energi kegelapan pada tingkat ini dapat terus tersimpan selama 10 ribu tahun terakhir, pasti ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada apapun yang dapat kamu pikirkan yang bersembunyi di sarang iblis pembantaian bulan ini. Meskipun saat ini aku berada di dalam mutiara racun langit, aku masih bisa merasakan tulang punggungku merasakan kesemutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bahkan persepsi rohku telah ditekan sampai batas tertentu. Jasmin tiba-tiba berhenti bicara, menyebabkan jantung Yunce berdetak kencang. Kemudian dia mulai berteriak dengan keras, cepat pergi. Ada makhluk hidup bersembunyi di suatu tempat di atas bunga udumbara netterwort. Dan dia sedang melihatmu sekarang. Segera lari. Apa? Sentakan tersebar melintas di hati Yunce dan dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit di atas bunga netterwort udumbara tapi yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan pekat. Saat ini, Ziji berteriak dari belakang, Yunce. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hanya punya 30 napas tersisa, jika kamu tidak menggerakkan, kamu tidak akan bisa melakukannya. Yunce tidak punya waktu untuk ragu-ragu lebih jauh, dia dengan cepat berbalik dan berteriak, kita keluar dari sini. Tapi bunga udumbara netterwort itu. Kata Xia Yuanba sambil ragu-ragu sejenak. Karena cahaya ungu masih bersinar dan itu berarti Yunce belum berhasil mendapatkan bunga tersebut. Jangan khawatir, ayo cepat pergi. Yunce mendorong Yuanba menuju pintu keluar dengan telapak tangannya. Dia meraih tangan Feng Shui dengan erat dan dia menggunakan cahaya api Phoenix untuk membimbingnya saat dia mengemudi menuju pintu keluar secepat mungkin. Apakah, binatang misterius itu mengikuti kita? Yunce bertanya dengan cemas. Karena mereka baru saja melakukan perjalanan ke memutar untuk mencapai bagian terdalam dari sarang iblis pembantaian bulan, mereka sudah mengenalnya, jadi mereka melarikan diri dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada saat mereka tiba. Tidak, tidak. Jawab Jasmine. Yunce menghela nafas lega saat sebuah pikiran terlintas di pikiran, makhluk hidup yang bersembunyi di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Mungkinkah ini penguasa iblis pembantaian bulan yang legendaris? Penguasa iblis pembantaian bulan seharusnya sudah mati lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Mustahil bagi binatang tyran profound untuk bertahan hidup selama 10.000 tahun. Lebih jauh lagi, urgensi dalam suara Jasmine dipahami bahwa binatang misterius yang tersembunyi dalam kegelapan adalah makhluk yang terlalu kuat untuk dia lawan. Jadi itu pasti bukan penguasa iblis pembantaian bulan yang hanya ada di alam tyran profound. Apa itu tadi? Binatang misterius macam apa itu? Apakah kamu memiliki pengetahuan tentang tingkat kekuatan? Yunce bertanya. Ini jauh lebih besar dari manusia normal. Dan untuk kekuatannya, kira-kira seharusnya berada di tingkat ke-6 alam soverein profound. Peringatannya adalah persepsi rohku yang ditekan mungkin tidak menangkap tingkat kekuatan dengan benar. Jasmine berkata dengan suara ragu. Tingkat ke-6 alam soverein profound. Yunce meningkatkan kecepatannya lagi saat cahaya rumit melintas di matanya. Kita masih memiliki waktu tersisa 10 nafas. Jangan khawatir, kami akan berhasil. Ziji berkata saat suaranya menjadi lebih lega tetapi hatinya masih bergetar karena adrenalin dan ketakutan. Ketika dia berbicara dengan penguasa lautan, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menarik Yunce keluar dari sarang iblis pembantaian bulan. Setelah 50 nafas berlalu, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka akan berada dalam situasi putus asa ini. Jika mereka tidak dapat meninggalkan tempat ini dalam 100 nafas, mereka akan berempati mati di tempat ini. Hanya saja kakak ipar tidak bisa mendapatkan bunga udumbara netherward. Xia Yuanba berkata dengan suara agak sedih. Itu sudah diduga. Mengingat betapa menakutkannya bunga udumbara netherward, bahkan jika empat guru suci bergandengan tangan untuk mencapainya, mereka pasti tidak akan mampu bertahan dari upaya tersebut. Ziji berkata sambil menghela nafas. Meskipun tujuan Yunce belum tercapai, istana laut tertinggi telah memenuhi kesepakatannya. Hanya beberapa nafas sebelum celah penghalang ditutup, keempat sahabat itu akhirnya melihat secercah cahaya kabur muncul di depan mereka. Kita sudah di pintu keluar, ayo cepat keluar dari sini. Ziji, yang berada paling depan, berteriak ketika sosoknya kabur dan dia berlari menuju pintu keluar. Kakak ipar, cepat! Teriak Xia Yuanba, dia mengikuti Ziji dan saat dia keluar dari penghalang, dia berbalik, takut kalau Yunce tertinggal. Pintu keluarnya tepat di depan mereka dan begitu mereka pergi, Yunce hanya akan bisa memasuki tempat ini setidaknya 500 tahun dari sekarang. Bahkan jika dia berhasil masuk 500 tahun kemudian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat menemukan bunga udumbara netterward seperti yang mereka miliki saat ini. Yunce mulai melambat. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mendorong bahu Feng Suer dengan kuat, melemparkannya jauh keluar dari celah penghalang. Kemudian, dia berhenti tepat pada pembukaannya sendiri. Yunce, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar! Jasmine sudah menebak niatnya dalam sedetik dan wajah kecilnya langsung pucat. Kakak ipar! Kakak Yun! Satu tarikan napas kemudian, Yunce masih belum muncul dari celah yang dibuat di penghalang. Xia Yuanba dan Feng Suer sama-sama menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada saat bersamaan. Ekspresi Xia Yuanba berubah secara dramatis sementara wajah cantik Feng Suer kehilangan semua warnanya saat mereka berdua melakukan penanda tanganan menuju pembukaan pada saat yang sama. Jangan khawatirkan aku. Yunce berteriak sambil mendorong kedua tangannya dengan kekuatan penuh menuju pembukaan. Dia membahas Xia Yuanba dan Feng Suer di sekitarnya, tak satu pun dari mereka bisa bereaksi cukup cepat untuk membela diri, setidaknya 300 meter jauhnya. Aku akan menunggu bunga udumbara Neterward mekar sempurna, jadi aku harus tinggal di sini selama beberapa hari. Jangan khawatirkan aku, jangan lupa bahwa aku memiliki, kedalaman mendalam, itu. Bahtera. Kakak Yun. Tidak. Tangisan Feng Suer terdengar dari luar penghalang. Cepat pergi. Jasmine berteriak dengan cemas dan marah hingga menyebabkan hati dan jiwa Yunce bergetar, hukum ruang di area ini telah lama terdistorsi oleh energi kegelapan, bahkan Bahtera Suan primordial. Ses. Dengan letupan mendesis yang terdengar seperti keluarnya petir, bukaan pada penghalang yang bertahan selama seratus napas langsung tertutup rapat. Seluruh penghalang bersinar dengan cahaya biru mengalir yang menyatu dengan penghalang. Bahkan tidak ada satupun goresan kecil yang terlihat saat ini, apalagi sebuah bukaan, karena itu benar-benar dan sempurna memisahkan apa yang ada di dalam penghalang dari dunia luar. N. Against the Gods, Episode 775 5 Penguasa Iblis Pembantaian Bulan 1 Boom! 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 Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, api phoenix yang terus meledak telah mewarnai sebagian besar langit dan lautan dengan warna merah yang mengejutkan. Saat kobaran api jatuh dari langit, pulau-pulau kecil yang bersentuhan dengannya segera berubah menjadi magma. Suara-suara dan kekuatan mengerikan yang ditampilkan telah lama mengingatkan istana laut tertinggi, namun api phoenix terus mendatangkan malapetaka tanpa ada tanda-tanda berhenti dan semakin panas dan liar setiap menitnya. Putri Salju, tolong hentikan. Penghalang ini tidak bisa dibuka secara paksa. Bahkan jika empat guru suci bergandengan tangan, mereka juga tidak akan mampu melakukannya. Ziji juga berada pada tahap kedelapan dari alam Soverein Profound. Namun ketika dia menghadapi api ilahi yang sangat kuat ini, dia juga tidak punya pilihan selain menjaga jarak, dia bahkan harus terus mundur. Kakahyun! Kakahyun! Di depan penghalang yang menyegel sarang iblis pembantaian bulan, Feng Suer berteriak sambil dengan gila-gilaan melemparkan api phoenix. Tapi tidak peduli bagaimana api phoenix menyerang penghalang, tidak ada satupun goresan yang terjadi di atasnya. Ia bahkan tidak bergetar sedikitpun dan hanya akan mengeluarkan benang-benang cahaya yang beriak sesekali. Adik Suer, kamu harus segera berhenti. Xia Yuanba juga terpaksa menjaga jarak. Dia ingin mendekati Suir berkali-kali tetapi api poeniksnya terlalu mengerikan. Dalam sekejap mata, dia sudah terlempar setengah kilometer jauhnya oleh api phoenix itu. Dia hanya bisa berteriak tak berdaya dan cemas tapi tidak peduli bagaimana dia dan Ziji mencoba menasihati Feng Suer, mereka tidak bisa menghubunginya. Pada saat ini, api phoenix tiba-tiba berhenti dan cahaya api yang menyelamatkan seluruh pulau mulai memudar. Xia Yuanba mengira Feng Suer sudah mulai sadar, namun saat dia hendak maju. Sebuah teratai api yang sangat besar dan sangat mencolok bermekaran dengan indah di sekitar Feng Suer. Ledakan. Gelombang panas yang menyeluruh menyerang Ziji dan Xia Yuanba. Mereka berdua merasakan tekanan di dada mereka, seolah-olah mereka telah dihancurkan oleh palu raksasa yang datang dari dalam api penyucian yang membara. Mereka dengan keras menyerang ke belakang dan pakaian serta rambut mereka mulai terbakar. Ini adalah teratai iblis terik bintang yang dilakukan dengan seluruh kekuatan Feng Suer dan itu juga merupakan serangan terkuat yang bisa dilakukan oleh api phoenix di dunia ini. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari api phoenix terkuat yang bisa dihasilkan Yun Che. Adik Suer. Cepatlah. Dan berhenti. Tangisan Xia Yuanba kini diwarnai dengan rasa sakit. Dia mundur dengan kecepatan penuh. Tubuhnya terasa seperti terbungkus api penyucian karena setiap inci kulitnya terbakar hingga rasa sakitnya tidak terusak. Butuh waktu lama sebelum sensasi terbakar akhirnya meredah ke tingkat yang bisa dia tahan. Dia cemas dengan api yang membakar tubuhnya saat dia mulai terengahengah mencari udara. Setiap nafas yang keluar dari dadanya terasa panas mendidih. Api phoenix yang telah berkobar sejak lama akhirnya mulai padam saat cahayanya dengan cepat surut. Xia Yuanba terengahengah saat dia berusaha keras untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Saat itulah dia mengetahui bahwa dia telah diledakkan 5 km jauhnya dari pulau tempat sarang iblis pembantaian bulan berada. Meskipun dia pernah melihat Yunce menggunakan api poenixnya sebelumnya, dia belum pernah melihat Feng Suer beraksi. Baru sekarang dia menyadari bahwa gadis ini, yang cantik dewi dan dengan lembut dan lembut penemuan, Bulki Big Saudara, sebenarnya sangat menakutkan. Di sisi lain, meskipun Ziji belum didorong sejauh Xia Yuanba, gemetar muridnya tidak kalah kuatnya dengan Xia Yuanba. Kekuatannya yang dalam sama dengan Feng Suer, keduanya sama. Di tingkat kedelapan dari alam Sovereign Profound. Dan ketika sampai pada hal itu, dia masih sedikit lebih kuat darinya. Tapi saat ini, dia benar-benar yakin bahwa jika dia menghadapi Feng Suer dalam pertempuran, dia pasti akan rugi. Tahap akhir dari alam Sovereign Profound ditambah dengan garis keturunan Phoenix paling murni dan api Phoenix. Itu adalah kekuatan yang pasti mampu menandingi para praktisi dari empat tempat suci agung yang berada pada tahap kesembilan dari alam Sovereign Profound. Cahaya api telah benar-benar hilang tetapi angin laut masih terasa panas. Hanya saja pulau aslinya telah benar-benar hilang dan satu-satunya yang tersisa hanyalah penghalang besar berwarna biru laut yang berkilauan di atas laut saat menutup sarang iblis pembantaian bulan dari seluruh dunia. Ulau yang ada di luar penghalang telah sepenuhnya dilenyapkan oleh teratai iblis terik bintang milik Feng Suer. Kenapa jadi seperti ini? Kakahyun! Kakahyun! Feng Suer melayang di atas penghalang sendirian, bahunya sedikit gemetar. Dia menatap penghalang biru yang tidak ditembus dengan kebodohan, matanya dipenuhi kegelapan dan kata-kata yang memilih keluar dari tempatnya. Adik Suir, jangan terlalu khawatir. Kata Xia Yuanba sambil dengan cepat terbang ke sisinya. Penampilannya cukup mengenaskan, wajah dan sekujur tubuhnya hangus hitam, bajunya berlubang tak termasuk banyaknya akibat kobaran api, bahkan separuh lambang pun hangus. Namun dia tidak membenci Feng Suer. Sebaliknya dia sekarang semakin menyukainya. Karena dia telah hancur demi Yun Che. Kakak Ipar adalah orang yang sangat pintar. Karena dia memilih untuk tetap berada di tempat itu, dia pasti memiliki tujuan yang harus dia penuhi dan juga metode untuk melarikan diri. Kata Xia Yuanba sambil mencoba menghibur Feng Suer. Namun telapak tangannya sendiri basah oleh keringat dingin dan dia begitu cemas hingga hatinya terasa seperti akan terbakar habis. Tapi, tempat itu sangat berbahaya. Senior Zi juga mengatakan bahwa jika seseorang terjebak di sana, orang itu akan. Orang itu akan. Feng Suer terisak, suaranya bergetar dengan tangisan yang nyaris tak tertahan. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Xia Yuanba melakukan yang terbaik untuk tetap tenang dan menghibur Suer. Kakak Ipar adalah orang yang membuat keputusan untuk tetap di tempat itu, dia tidak dipenjara secara paksa di dalam. Jadi dia pasti harus yakin bisa keluar. Antara kakak Ipar dan Ziji, yang harus kamu percayai pastinya adalah kakak Ipar. Baru saja kakak Ipar sendiri mengatakan bahwa dia akan keluar dalam beberapa hari. Lebih-lebih lagi. Xia Yuanba diam-diam memastikan di mana Ziji berdiri sebelum memusatkan energinya yang dalam dan mengirimkan transmisi suara ke Suer. Jangan lupa, kakak Ipar masih memiliki bahtera suan primordial dan dia bisa berteleportasi puluhan ribu kilometer. Dalam sekejap mata. Jadi seharusnya mudah saja. Dia untuk melarikan diri dari tempat itu. Tiga kata, bahtera suan primordial, menyebabkan mata Feng Shui yang berkaca-kaca langsung berkilau indah. Kata-kata Xia Yuanba bukanlah sebuah penghiburan kosong dan itu membantu hati yang bingung dan ketakutan mendapatkan kembali ketenangan. Saya juga berpikir tidak perlu terlalu khawatir. Ziji terbang dari jauh. Meski sekujur tubuhnya hangus, namun sikapnya yang tenang dan tenteram tetap ada, meskipun aku yakin sama sekali tidak ada seorang pun di bumi ini yang bisa menembus penghalang ini, jangan lupa bahwa guru Yunce adalah seorang ahli yang telah melampaui dunia ini. Dia mampu membawa Yunce kembali dari bahtera suan primordial bertahun-tahun yang lalu, jadi keluar dari sarang iblis pembantaian bulan mengizinkan pembukaan tangannya. Iya, 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 memang begitu. Xia Yuanba dengan cepat mengikuti Ziji sambil menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Tapi kegelisahannya tidak berkurang sedikit pun. Karena dia sangat jelas bahwa apa yang disebut, Master, Yunce adalah palsu. Apa yang baru saja terjadi. Suara keras bergema dari jauh di utara dan pada saat yang sama, mereka bisa merasakan gelombang energi yang menekan dari jauh. Baik nada maupun tindakan orang yang mendekati penuh dengan kecemasan. Xia Yuanba berbalik dan melihat seorang pria berjubah biru terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Di belakangnya, ombak setinggi 30 meter menderu di belakangnya saat laut bergejolak oleh energi besar yang tersisa. Dan jauh di belakang pria bercak biru itu tertinggal empat orang yang semuanya berpakaian merah. Penatua Agung Istana Lautan Agung, Mochenfeng, Xia Yuanba kaget. Empat orang berpakaian merah yang mengikuti di belakangnya memantapkan Feng Suer di tempatnya untuk sementara waktu. Tapi setelah itu dia dengan bersemangat terbang saat dia pergi menemui mereka, ayah kerajaan, kakek, putra mahkota, dan kakek buyut. Ketika mereka melihat Suir datang menyambut mereka, keempat pria berpakaian merah itu juga melambat, wajah mereka menunjukkan kegembiraan yang besar saat melihatnya lagi. Feng Hengkong berteriak dengan penuh emosi, ini Suir. Ini benar-benar Suir. Feng Suer baru saja menggunakan kekuatan penuh api poeniksnya untuk menyerang penghalang dan dengan melakukan itu, dia memancarkan aura phoenix yang sangat kuat yang tersebar lebih dari 50 km. Hal ini mengejutkan para anggota sekte phoenix ilahi yang saat ini tinggal di Istana Laut Tertinggi. Satu-satunya orang di dunia ini yang mampu melepaskan aura phoenix yang begitu halus dan murni adalah Feng Suer. Pada saat itu, mereka berempat menjatuhkan semuanya dan terbang menuju selatan dengan kecepatan penuh. Sekarang mereka sekali lagi telah bertemu kembali dengan Feng Suer, yang telah meninggalkan sekte phoenix ilahi selama beberapa bulan. Kakek yang hebat. Setelah mendengar teriakan kaget Feng Suer, muncullah Xia Yuanba langsung muncul di pria berpakaian merah yang berdiri di paling kanan. Dia memiliki kepala penuh rambut putih dan wajahnya semerah api merah. Tapi matanya tampak seperti dua nyala api dan hanya bertemu dengan mereka menyebabkan mata Xia Yuanba merasakan sensasi terbakar. Kakek buyut dari adik Suer. Oh benar sekali. Itu adalah pria yang disebut master sebagai orang nomor satu di seluruh sekte phoenix ilahi. Feng Zhukui. Xia Yuanba pernah mendengar guru Chang secara pribadi menyebutkan orang ini sebelumnya. Dia telah mengatakan bahwa kekuatan profound Feng Zhukui sudah berada pada tahap kesembilan dari alam Soverein profound 100 tahun yang lalu dan karena keintimannya dengan api phoenix, keseluruhan kekuatannya bahkan lebih tinggi dari guru-guru. Di luar empat tempat suci besar, dia juga merupakan orang nomor satu yang tak terbantahkan di benua Tian Suan. Feng Zhukui sangat jarang muncul lagi dan bahkan di antara para murid phoenix ilahi, sangat sedikit dari mereka yang pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Tapi tidak mengherankan melihatnya menghadiri pertemuan pedang iblis ini. Tuan Zi, apa yang terjadi di sini? Hanya ada penghalang biru di bawahnya yang masih bersinar di permukaan laut, semua pulau kecil lainnya dan pulau itu sendiri telah menghilang tanpa jejak. Alis Mochenfeng berkedut hebat dan wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Ziji memberi isyarat kecil sebelum berkata, kami tidak bertemu musuh besar apapun. Hanya saja Yunce masih terjebat di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Apa? Mochenfeng terkejut. Namun, itu bukan karena dia tidak bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya. Sebaliknya, dia memilih untuk tetap berada di dalam. Ziji berkata, dan setelah mendengar apa yang dia katakan, sepertinya dia tidak bisa merayakan bunga Neterward Udumbara karena belum mekar sempurna. Dia memutuskan untuk tetap berada di dalam sehingga dia bisa menunggu sampai bunga itu mekar sepenuhnya. Ini, wajah Mochenfeng berkedut sebelum dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah sarang iblis pembantaian bulan yang sedang kita bicarakan. Jika seseorang tersegel di dalam, satu-satunya hal yang menunggu orang itu adalah kematian. Penguasa laut secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan di tempat itu lebih dari 6 jam. Baginya untuk memutuskan untuk tetap berada di dalam sana. Tidak ada bedanya dengan menggali kuburnya sendiri. Ziji menggelengkan kepalanya karena tidak setuju, jika itu adalah orang lain, pasti itulah masalahnya. Tapi Yunce bisa kembali hidup-hidup dari bahtera suan primordial. Terlebih lagi, meskipun dia adalah pria yang angkuh, dia tidak begitu sombong hingga menghancurkan nyawanya sendiri dengan meremehkan sarang iblis pembantaian bulan. Dia berbalik dan menghadapi penghalang yang mengelilingi sarang iblis pembantaian bulan sebelum dengan tenang melanjutkan. Saat ini, saya sebenarnya sangat penasaran untuk melihat apakah dia benar-benar dapat bertahan lama di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Dan apakah dia akan mampu melarikan diri dari penghalang isolasi ini. Juga apakah dia akan berhasil mendapatkan bunga udumbara netherworld yang belum pernah didekati dan dijalani oleh siapapun. Mo Chen Feng menjawab, namun, antisipasi saya hanya akan berlanjut hingga saat ini besok. Ziji berkata, Tuan, Yunce mungkin memiliki kemampuan untuk melampaui langit tetapi kekuatan Yunce sedikit kurang dari tahap pertengahan alam soverein profound dan vitalitasnya bahkan jauh di bawah itu. Di tempat di mana bahkan penguasa lautan tidak mampu bertahan selama enam jam. Jika dia tidak dibawa keluar oleh, tuannya, dalam sehari, maka mustahil dia masih hidup. Pada saat itu, tuannya, tidak mengetahui kesulitannya atau memang tidak ada sama sekali. Tuan Ziji memang mengingatkan saya pada sesuatu. Hukum ruang di dalam sarang iblis pembantaian bulan sangat berbeda dengan hukum ruang di sini. Di antara perbedaan-perbedaan ini adalah kenyataan bahwa semua giyok transmisi suara dan artefak spasial yang mendalam akan dianggap tidak berguna di sana. Jika kartu truf Yunce adalah menggunakan transmisi suara untuk membuat, tuannya, menyelamatkannya atau menggunakan artefak spasial yang mendalam untuk melarikan diri dari tempat ini, maka dia benar-benar telah menggali kuburnya sendiri kali ini. Mao Chen Feng berkata dengan suara santai. Alis Ziji merosot beberapa derajat dan wajahnya yang awalnya tenang kini berkerut karena rendahnya dan rasa kasihan, singkatnya, kita harus kembali ke istana laut terlebih dahulu sehingga kita dapat membuat laporan kepada penguasa laut. Kita perlu menyampaikan seluruh upaya kita untuk bersiap menghadapi pertemuan pedang iblis. Kita tidak boleh diganggu oleh orang lain. Ya, kata Mao Chen Feng sambil menganggupkan kepala sambil berbalik untuk pergi. Tidaklah penting bahwa pulau tempat sarang iblis pembantaian bulan telah dihancurkan. Karena penghalang yang menyegel sarang iblis pembantaian bulan benar-benar tidak dapat ditembus dan dihancurkan. Suir, kenapa kamu ada di sini? Feng Hengkong bertanya dengan prihatin sekaligus gelisah. Tiga orang yang ikut bersamanya adalah Feng Siming, Feng Tianwei, dan yang terakhir. Feng Zukui. Suir, kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Selama beberapa bulan terakhir yang kamu habiskan di kerajaan Chang Feng, apakah ada orang? Terutama si brengsek Yun Che, yang menindasmu. Feng Siming bertanya dengan cemas. Saat dia mengatakan ini, kedua tangannya gemetar, wajahnya menjadi sangat merah dan matanya tertutup erat pada Suir. Dia begitu nyaman sehingga dia tampak seperti akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saya datang bersama dengan kakak Yun. Saya tidak memberi tahu ayah kerajaan karena saya tidak yakin apakah kakak Yun akan mengajak saya. Kakek Buyut, kamu sebenarnya datang juga, Suir-er sudah. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Feng Suir membungkuk lembut ke arah Feng Zukui. Sebaliknya, selama tiga tahun Suir tidak sadarkan diri, saya pergi menemui Suir berkali-kali. Setelah melihat Feng Suir, suasana hati Feng Zukui menjadi sangat baik. Senyuman lemah dan dangkal tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang dan mengesankan. Setelah dia menatap Feng Suir beberapa kali dengan dalam dan terukur, lampu merah di matanya segera bersinar lebih terang dan senyuman di wajahnya juga semakin dalam. Dia menganggukkan kepalanya dengan berat sambil menghela nafas, Suir, kamu benar-benar permata berharga dari seluruh klan kami. Hanya dalam beberapa tahun singkat, kekuatan poeniksmu sebenarnya telah melampaui ayah dan kakekmu sendiri. Mungkin saat ini tahun depan, bahkan kabut lama ini akan tertinggal dalam debu kamu. Hahaha. Feng Zukui tertawa terbahak-bahak dan semua orang bisa mendengar kegembiraan dan kegembiraan luar biasa yang terkandung dalam tawa hebat itu. Sejak Feng Hengkong bisa berjalan dan berbicara, dia hanya melihat Feng Zukui tertawa empat kali dan setiap kali dia tertawa, itu karena Feng Suir. Kali ini, tawanya jauh lebih gembira dan gembira dibandingkan sebelumnya. Dia maju ke depan dan membungku sambil berkata, kakek, harus dikatakan bahwa transformasi Suir benar-benar berkat Yun Che itu. Tiga tahun yang lalu, Yun Che telah memberikan tahap kelima dan keenam dari, Syair Dunia Phoenix, kepada Suir di Bahtera Suan Primordial. Peristiwa ini memungkinkan Suir untuk mencapai penguasaan api sejati poeniksmu dan juga menyebabkan kekuatan untuk melabung. Meskipun Yun Che membawa bencana besar ke kepala kami beberapa bulan yang lalu, dia selalu tulus terhadap Suir. Dan Suir bahkan berhutang padanya kekuatan saat ini dan nyawanya. Feng Hengkong menutup matanya sebelum berkata, oleh karena itu, selama beberapa bulan ini, hasrat membara untuk membalaskan dendam putra-putraku. Adalah sesuatu yang lebih aku sukai. Daripada rela melepaskannya. Saya juga tidak punya keinginan untuk membalas dendam atas nama dua tetua lainnya. Tatapan Feng Tianwei menyapu area sekitarnya dan dia berkata dengan alis berkerut, Suir, kamu bilang kamu datang ke sini bersama Yun Che. Kenapa kamu di sini sendirian sekarang? Kata-kata ini menyebabkan tubuh halus suai sedikit gemetar saat dua air mata langsung jatuh dari matanya yang indah. Meskipun Yun Che adalah orang yang paling dia percayai di dunia ini, dan meskipun dia tahu tentang keberadaan Bahtera Suan Primordial. Dia tidak bisa memadamkan rasa takut dan kekhawatiran yang menggerogoti jiwanya. Feng Hengkong dan dua tetua lainnya langsung menjadi bisu. Feng Siming, di sisi lain, praktis melompat karena marah, rambut di kepalanya berdiri tegak dan wajahnya melengkung saat geraman binatang merobek tenggorokannya. Apakah? Apakah dia mengganggumu? Apakah dia? Dia. Di mana dia sekarang? Bajingan. Binatang buas. Aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabiknya. Feng Hengkong menatap tajam ke arah Feng Siming sebelum dia bertanya pada Sue Er dengan suara rendah, Sue Er, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sue Er menggigit bibirnya yang bergetar dan hanya beberapa saat kemudian dia akhirnya bisa berbicara dengan suara sedih, kakayun, dia. Dia terjebak di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Apa? Wajah Feng Tianwei dan Feng Hengkong segera kehilangan warna. Feng Siming juga terkejut, tetapi wajahnya segera berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Keberadaan sarang iblis pembantaian bulan hanya diketahui oleh satu sekte lain selain empat tempat suci. Dan sekte itu adalah sekte Phoenix Suci. Tidak perlu khawatir. Ekspresi Feng Zhukui tetap tenang saat dia berbicara, saya baru saja mendengar diskusi antara Tuan Zi dari Istana Laut Tertinggi dan Tetua Agung Chen Mo Feng. Yunce tampaknya memilih untuk tetap tinggal, jadi dia pasti memiliki keyakinan bahwa dia bisa melarikan diri. Selanjutnya gurunya adalah, orang tua Duo Tian, legendaris yang memiliki kemampuan melampaui langit. Jadi disegel di dalam sarang iblis pembantaian bulan mungkin tidak berakhir dengan kematiannya. Iya iya iya. Air mata Feng Sui menusuk ke dalam hati Feng Hengkong seperti jarum, jadi dia buru-buru menganggupkan kepalanya setuju sambil berkata, kakek buyutmu benar sekali. Jika ada orang lain yang terjebak di sarang iblis pembantaian bulan, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi mereka. Tapi Yunce berbeda. Bahkan Bahtera Suan Primordial tidak bisa menahannya bertahun-tahun yang lalu. Kamu harus mengikuti ayahmu kembali ke Ocean Palace terlebih dahulu dan mungkin saat kamu bangun besok, dia sudah keluar dari tempat ini. Feng Sui mengangkat tangan batu gioknya sambil menyeka air mata dari wajahnya yang bersalju. Dia dengan lembut berkata, Saya tahu. Saya percaya lebih dari siapapun bahwa kakak Yun pasti akan. Pasti keluar dari sana dalam keadaan utuh. Jadi, saya akan menunggu kakak Yun di sini. Kakek buyut, kakek, ayah kerajaan, kakak laki-laki putra mahkota, Suer baik-baik saja. Kalian semua harus kembali ke Ocean Palace dulu. Suir akan segera datang dan menemui kalian semua setelah kakak Yun kembali. Ses. Kata-kata Feng Sui dan ekspresi tegas di wajahnya menyebabkan wajah mulus Feng Siming sekali lagi berubah menjadi marah saat dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat dan dengan kejam bergumam pelan, Yun Chi. Turun ke delapan belas lapisan neraka di dalam sarang iblis pembantaian bulan. Mati. Mati. M-A-T-I-E-E-E-E-E. Suir. Kamu tidak perlu menasihatinya lebih jauh. Si Ayuan Ba berjalan mendekat sambil berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia pasti tidak akan meninggalkan tempat ini sekarang. Kembali ke Ocean Palace dulu, aku akan menunggu di sini bersamanya. Dan begitu dia sudah kembali tenang, saya akan menyarankan dia untuk kembali juga. Ria ini adalah Si Ayuan Ba, murid tempat suci kekaisaran yang memiliki nadi dewa kaisar tirani yang legendaris. Dia adalah saudara ipar Yun Chi. Feng Hengkong mengirimkan transmisi suara ke Feng Tianwei dan Feng Zhukui. Sorot mata Feng Tianwei dan Feng Zhukui berubah drastis begitu mereka mendengar kata-kata itu. Feng Hengkong mengerutkan alisnya sebelum dia menghela nafas pelan, karena itu masalahnya. Suer, kita akan menunggu di istana hati api yang terletak di bagian barat laut Ocean Palace. Jika terjadi sesuatu, kamu pasti harus mengirimkan transmisi suara untuk memberi tahu kami. Tidak peduli betapa cemas dan khawatirnya kamu, Ayah Kerajaan kamu akan lebih khawatir dan cemas daripada kamu. Apapun yang terjadi, jangan terlalu keras kepala dan terlalu membebani diri sendiri. Mata Feng Shui menjadi berkabut saat dia berkata, Ayah Kerajaan. Ayah Kerajaan, tempat ini masih merupakan istana laut tertinggi, jadi bagaimana kita bisa meninggalkan Suir sendirian di sini? Saya meminta agar Ayah Anda mengizinkan putra ini untuk tetap tinggal menemani. Tutup mulutmu. Sebelum Feng Shiming bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, dia dipotong dengan tegas oleh Feng Hengkong. Dia tidak melirik Feng Shiming lagi saat dia berbalik ke arah Feng Tianwei dan Feng Zhukui, Ayah Kerajaan, Kakek, mari kita tinggalkan tempat ini sekarang. Jika kita tetap tinggal, akan lebih sulit bagi Suir untuk tenang. Keempat orang dari Sekte Phoenix Ilahi berangkat dan Ziji pergi bersama mereka. Hanya Xia Yuanba dan Feng Shui yang tersisa di wilayah lautan yang sekarang tenang. Mereka diam-diam menatap penghalang berwarna biru, tak satu pun dari mereka mengucapkan satu pedang pun untuk waktu yang lama. Kakek Ipar, kamu pasti akan baik-baik saja. Xia Yuanba dengan erat mengepalkan tangannya saat dia menggumamkan kata-kata ini berulang kali di kepalanya. Kakek Yun, Suir akan menunggu di sini sampai kamu kembali dengan selamat. Feng Shui-er meletakkan kedua tangannya di dada dan dia menutup mata yang indah, ciuman yang seputih salju dengan berbisik lembut, jika Kakek Yun tidak kembali dalam satu hari, maka Suir akan menunggu satu hari. Jika kamu tidak kembali dalam setahun, maka Suir akan menunggu setahun. Jika Kakek Yun tidak pernah kembali, maka Suir akan tetap di tempat ini selamanya. Sehingga aku bisa menemani Kakek Yun di sini selamanya. And, Agains the Gods, Episode 776 Penguasa Iblis Pembantaian Bulan, 2 Sarang Iblis Pembantaian Bulan yang tersegel kegelapan pekat Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yun Che mengalami kegelapan yang sebenarnya. Dunia tempat dia terjebak tampak seperti jurang maut. Tidak ada satupun jejak cahaya atau kehidupan. Di dunia yang gelap gulita ini, dia tidak bisa melihat apapun lagi, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada dan ke arah mana dia menghadap. Pikirannya berada di bawah banyak tekanan dan dia mulai merasa sedikit pusing. Yun Che, tahu kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Jasmine berteriak dengan gigi terkatuk saat suaranya menggema di benak Yun Che. Tentu saja aku tahu. Jawab Yun Che sambil menarik nafas dalam-dalam, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Di dalam sarang iblis pembantaian bulan, bahkan menarik nafas pun beberapa kali lebih sulit dari biasanya. Aku sudah mengkonkretkannya dengan sangat jelas, tidak mungkin aku bisa menyambut bunga netherward udumbara di tempat ini. Dan saya bahkan lebih jelas lagi tentang fakta bahwa tidak mungkin kamu dapat melakukannya dengan kemampuan kamu saat ini. Kamu bahkan tidak akan bisa mendekatinya, kamu. Aku tahu. Yun Che berkata dengan ekspresi muram di wajahnya, Aku pasti tidak akan menyerap apa yang telah kamu katakan padaku. Tapi kami sudah mencari bunga udumbara netherward selama tujuh tahun penuh. Dan selama tujuh tahun ini, apakah itu di benua Tian Suan atau alam iblis ilusi, kami bahkan belum dapat menemukan petunjuk mengenai hal itu. Sekarang ada satu yang tumbuh di sarang iblis pembantaian bulan dan kemungkinan besar itu adalah satu-satunya bunga udumbara netherward di dunia ini. Terlebih lagi, tanaman ini hampir mekar sepenuhnya. Jadi bagaimana kamu bisa berharap aku menyerah begitu saja? Ketika saya melihat bunga udumbara netherward ini, saya memiliki perasaan yang kuat bahwa jika kita pergi seperti ini, kita mungkin tidak akan pernah melihat bunga udumbara netherward yang kedua dalam hidup kita lagi. Itu juga berarti kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan tubuh baru. Yun Che berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya. Lebih jauh lagi, sejujurnya, aku tidak terlalu takut dengan bunga udumbara netherward itu. Baru saja, meskipun ia mampu memikatku sebentar setelah aku masuk dalam jarak 100 meter darinya, saat aku berkonsentrasi, aku mampu melepaskan diri dari mantra-nya. Kondisiku tidak seserius suir dan yang lainnya. Ini pasti terkait dengan fakta bahwa aku memiliki jiwa dewa naga. Dan jika jiwa dewa nagaku dilepaskan sepenuhnya, akan sangat mungkin berspekulasi untuk menolak tipuannya mencuri jiwa seseorang. Setidaknya, izinkan aku mencobanya. Kebodohan. Jasmine berkata dengan tajam, tahukah kamu betapa besar perbedaan antara bunga udumbara netherward yang telah mekar sempurna dan yang belum mekar. Setelah bunga udumbara netherward mencapai puncaknya, kemampuan untuk mencuri jiwa kamu akan tumbuh setidaknya 10 kali lebih kuat. Yun Che tergagap dengan suara tertegun, T. Sepuluh kali. Selama tujuh tahun terakhir, sejak saya menyebut bunga netherward udumbara hingga sekarang, saya selalu meminta kamu untuk mengirimkannya, tetapi saya tidak pernah meminta kamu untuk benar-benar mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh orang dari dunia ini, misalnya mu. Suara Jasmine dipenuhi amarah dan Yun Che bisa membayangkan bahwa dia begitu terkejut, kesal dan frustrasi sehingga dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memukulnya begitu keras hingga dia terbang puluhan kilometer. Apakah kamu berpikir jika kamu tidak berhasil, kamu akan dapat melarikan diri menggunakan Bahtera Suan Primordial? Jika ya, maka kamu benar-benar naif. Harus menanggung lebih dari 10.000 tahun energi kegelapan yang berkualitas tinggi secara perlahan menggerogotinya, hukum ruang di tempat ini telah lama terdistorsi. Kamu bahkan hampir tidak bisa menggunakan Bahtera Suan Primordial untuk bergerak di sarang iblis pembantaian bulan ini, apalagi menggunakannya untuk meninggalkan tempat ini. Yun Che Juga, aku jelas-jelas baru saja memperingatkanmu bahwa ada makhluk hidup bersembunyi di tempat ini. Kekuatannya setidaknya berada pada tingkat ke-6 dari alam Sovereign Profound. Terlebih lagi, untuk dapat bertahan hidup di lingkungan yang gelap seperti itu, kemungkinan besar ia akan menjadi makhluk yang sangat jahat. Mungkin kamu akan mati di bawah cakar binatang busuk ini bahkan sebelum kamu bisa mendekati bunga udumbara Neterward. Dan bahkan jika kamu ingin melarikan diri pada saat itu, kamu tidak akan bisa. Pada dasarnya kamu telah membuat kuburanmu sendiri. Dan ini adalah pemakaman yang bahkan aku tidak bisa menggalimu keluar. Jasmine berteriak marah. Hehehe. Saat ini, Yun Che tiba-tiba tertawa kecil. Tidak disangka kamu benar-benar bisa tertawa saat ini. Jasmine berkata dengan suara jengkel. Yun Che tersenyum tipis sambil berkata, Aku tiba-tiba teringat betapa seringnya kau memarahiku karena aku selalu mempertaruhkan nyawaku demi wanita. Setiap saat, saya memberi kamu jawaban yang sama. Jika itu untukmu, aku juga rela membuang hidupku. Tapi kamu tidak pernah percaya padaku. Namun, sekarang kita telah mencapai titik ini, apakah kamu mulai mempercayai kata-kata itu? Kamu. Suara Jasmine langsung terhenti. Jasmine, kamu sudah memberi terlalu banyak. Di sisi lain, aku tidak pernah benar-benar bisa melakukan apapun untukmu. Bahkan membersihkan racun jahat dari tubuhmu hanya mungkin dilakukan karena keberadaan mutiara racun langit. Saya tidak pernah perlu menyerahkan apapun atau membayar harga berapapun. Saat ini, bunga udumbara netherworld ini mungkin menjadi satu-satunya harapan kamu mendapatkan tubuh baru. Meskipun risikonya 10 kali lebih besar dan peluang suksesnya 10 kali lebih rendah, saya tetap memilih untuk tetap tinggal. Jasmine. Lagi pula, saya tidak sepenuhnya gegabu ketika memilih untuk tetap tinggal. Saya sudah mempertimbangkan dengan cermat pro dan kontra dalam pikiran saya. Situasi kami tidak seburuk yang kamu bayangkan. Meskipun jiwa dewa naga di tubuhku telah menjadi bagian dari jiwaku sendiri, karena kekuatan rohku terlalu lemah, bahkan aku tidak dapat mengetahui seberapa kuat sebenarnya jiwa itu. Oleh karena itu, kamu juga tidak mungkin mengetahuinya, Jasmine. Jika keinginanku cukup kuat dan aku mampu mengeluarkan lebih banyak lagi kekuatan jiwa dewa naga, mendekati bunga udumbara netherworld bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan bahkan jika makhluk hidup yang tersembunyi dalam kegelapan itu adalah binatang jahat, jika ia berada di alam soverein profound tingkat ke-6, bukan tidak mungkin bisa mengalahkannya juga. Dua bulan lalu, Fen Juechen memiliki tingkat kekuatan yang sama. Pada akhirnya, saya tidak hanya berhasil mengalahkannya, tetapi juga menang total. Kata Yunce dengan suara yang penuh percaya diri saat matanya melebar dalam kegelapan. Jasmine merenung beberapa saat sebelum dengan kejam melontarkan jawaban, idiot. Alasan kenapa kamu bisa mengalahkan Fen Juechen sepenuhnya karena honger. Kamu benar-benar berpikir saat ini kamu bisa menjadi raja tahap ke-6. Karena honger, Yunce bertanya dengan suara terkejut. Lupakan. Jasmine berkata sambil menghela nafas pelan, sekarang semuanya telah mencapai titik ini, tidak ada gunanya bahkan jika aku memarahimu 10 ribu kali lagi. Jika binatang busuk itu bisa bertahan hidup di lingkungan seperti itu, berarti dia pasti makhluk berelemen kegelapan, jadi dia juga rentan terhadap honger seperti Fen Juechen. Jika itu terjadi, maka kamu mungkin memiliki kemampuan untuk menghadapinya dalam pertarungan terbuka. Tapi itu bukanlah hal yang pasti. Saat ini, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah membiasakan diri dengan lingkungan ini sehingga kamu dapat tetap berada dalam kondisi puncak tanpa batas waktu. Nada bicara Jasmine tetap tegas namun secara tidak sadar dia telah menahannya. Meskipun dia masih merasa bahwa Yunce memilih untuk tetap berada di sarang iblis pembantaian bulan untuk menunggu bunga udumbara netterward mekar sepenuhnya adalah hal paling bodoh dan paling membiarkan yang bisa dia lakukan, itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri, itu semua sudah terjadi. Kali ini karena dia. Sepenuhnya karena dia. Terlebih lagi, pria ini adalah pria yang paling banyak menghabiskan waktu bersamanya dalam hidupnya, pria yang paling dia pahami. Dari awal sampai akhir, dia selalu menjadi orang seperti ini. Saat berada di tempat ini, apakah kamu merasakan beban di dada, apakah kamu mulai merasa pusing, dan semakin sulit bernapas? Jasmine bertanya dengan yakin dalam suaranya. Yunce menganggupkan kepalanya, Ya. Terlebih lagi, sensasi ini sekarang jauh lebih intens dibandingkan saat saya pertama kali memasuki tempat ini. Energi kegelapan mampu memanaskan kekuatan hidup dan jiwa seseorang, jadi sensasi yang saya rasakan saat ini seharusnya dianggap cukup normal. Huff. Satu-satunya alasan mengapa kamu dapat mempertahankan kondisi kamu saat ini adalah karena kekuatan hidup kamu jauh melebihi orang normal. Jika itu adalah praktisi alam emperor profound yang normal, dia akan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan dia akan tertatih-tatih dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah seratus nafas. Tapi meski dengan kekuatan hidupmu, kamu tetap tidak akan bisa bertahan di tempat ini terlalu lama. Dalam dua jam, kamu akan. Suara jasmin tiba-tiba berhenti dan ketika dia berbicara lagi, suaranya menjadi netral dan tanpa emosi, sepertinya aku tidak perlu mengingatkanmu tentang hal ini sama sekali. Jika kamu berani untuk tetap tinggal, maka kamu pasti sudah memikirkan hal ini juga. Itu wajar saja. Kata Yunce sambil membusungkan dadanya, asal usul energi di dunia ini adalah energi langit dan bumi dan energi kegelapan secara alami juga tidak kecuali. Jalan Agung Buddha bahkan dapat menyerap dan mengubah energi dari badai spasial di dalam bahtera suan primordial menjadi vitalitas bagi tubuh saya, apalagi elemen api yang ditemukan di lautan kematian. Jadi masuk akal kalau energi kegelapan di tempat ini bisa diserap juga. Semakin kaya dan padat suatu unsur di satu tempat, semakin kuat kemampuan Jalan Agung Buddha untuk menyerap dan mengubah unsur-unsur tersebut menjadi vitalitas bagi tubuh saya. Jadi itu pasti bisa membatalkan atau bahkan melebihi kecepatan di mana kekuatan seumur hidup terkikis oleh energi kegelapan di tempat ini. Alice Yunce berkedut saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan, tingkat energi kegelapan di tempat ini benar-benar melampaui levelmu juga. Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan dapat menghentikan pemanasan tubuh roh kamu, tetapi mengapa saya tidak berpikir begitu buruk? Faktanya, menurutku itu jauh lebih lemah daripada badai spasial yang harus aku hadapi di Bahtera Suan Primordial. Ketika saya harus menanggung badai spasial di dalam Bahtera Suan Primordial, jika saya bersantai sejenak, saya akan lebih mati daripada mati. Namun di tempat ini, meskipun saya tidak mengaktifkan Jalan Agung Sang Buddha, saya masih dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Huff, bukan aku baru saja mengatakan ini. Tingkat energi kegelapan sangat tinggi namun intensitasnya sangat lemah. Energi kegelapan di sini mirip dengan energi dalam yang ditinggalkan oleh penguasa yang kekuasaannya telah habis, yang hidupnya telah terbaring dan berada di ambang kematian. Jadi meskipun energi profound yang dilepaskan masih pada tingkat alam sovereign profound, itu sangat lemah bahkan tidak akan mampu membunuh seorang praktisi alam true profound. Jasmine berkata ketika suaranya menjadi serius sekali lagi, tetapi yang paling membuat khawatir adalah energi kegelapan ini jelas masih dalam keadaan aktif, belum tertidur. Apa artinya itu? Yun Che bertanya. Artinya energi kegelapan ini jelas-jelas terus-menerus dilepaskan dari suatu tempat. Lebih jauh lagi, meski kenyataannya ia tidak bisa menyebar karena tertutup rapat di tempat ini, ia masih tetap tipis bahkan setelah 10.000 tahun berlalu. Kemungkinan besar ada sesuatu mengerikan yang tersembunyi di tempat ini. Telah melepaskan energi kegelapan tingkat tinggi ini sementara makhluk lain terus-menerus menyerap energi kegelapan ini. Jika tidak, mengapa energi kegelapan di tempat ini masih sangat tipis meskipun tempat ini telah tertutup selama 10.000 tahun dan mengapa energi kegelapan masih dalam keadaan aktif? Kalau tidak, mengingat tingkat energi kegelapan di sini, jika energi kegelapan menjadi cukup padat, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditutup oleh penghalang istana laut tertinggi. Kata-kata Jasmine mengirimkan sentakan keras ke seluruh tubuh Yunce. Setelah itu, dia bertanya dengan suara rendah, mungkinkah binatang mendalam berelemen kegelapan itulah yang bersembunyi di sini selama ini? Dibandingkan dengan binatang misterius tingkat kegelapan tingkat monark, aku jauh lebih penasaran tentang apa sebenarnya yang bisa melepaskan energi kegelapan tingkat ini. Jasmine berkata dengan nada muram, karena kita sudah disegel di tempat ini, sebaiknya kita mencari tahu misteri apa yang tersembunyi di tempat ini. Hanya berdasarkan energi kegelapan tingkat tinggi yang aneh ini, hal yang tersembunyi di tempat ini jauh lebih mengerikan dan kompleks daripada apa yang dipikirkan oleh istana laut tertinggi. Kata-kata Jasmine menyebabkan seluruh suasana sarang iblis pembantaian bulan tiba-tiba berubah untuk Yunce. Sesuatu yang levelnya melampaui Jasmine dan sesuatu yang disebut Jasmine, mengerikan. Apa itu? Tapi semua hal ini adalah hal kedua di saat ini. Yang perlu dia lakukan pertama kali adalah membiasakan diri dengan lingkungan ini. Setelah itu, dia akan menggunakan seluruh kekuatan untuk mendapatkan bunga udumbara netherworld yang hampir dapat dijangkau, berapapun biayanya. Dalam kegelapan, Yunce duduk, menenangkan pikirannya dan memfokuskan hatinya. Jalan Agung Buddha pada awalnya beredar dengan lambat, namun setelah itu, ia mulai beredar lebih cepat. Kelima puluh empat pintu masuknya yang dalam mulai terbuka secara bertahap seiring dengan pori-pori di tubuhnya. Seutas energi langit dan bumi yang sangat halus dan murni mulai mengalir ke dalam tubuh seperti aliran udara yang sejuk, menjadi bagian dari kekuatan dan daya hidupnya. Pagoda emas samar-samar-samar muncul di atas kepala Yunce saat mulai berputar perlahan di tempatnya. Di dunia yang dipenuhi dengan energi kegelapan ini, kekuatan hidup dan energinya yang dalam dengan cepat terkikis dan bahkan ketakutan diserang. Pada saat yang sama, Jalan Agung Buddha mengeluarkan energi langit dan bumi yang jauh lebih murni dari biasanya dari energi kegelapan ini dan dengan cepat memulihkan vitalitas dan energinya yang dalam. Secara bertahap, seiring pagoda berwarna emas berputar tanpa suara, laju erosi dan pemulihan dengan mudah menyeimbangkan satu sama lain. Yunce membuka matanya. Semua ini berjalan jauh lebih lancar dari yang dia duga. Dengan demikian, dia sekarang bisa bertahan hidup di sarang iblis pembantaian bulan, sebuah tempat yang akan menyebabkan semua orang yang mengetahuinya menjadi pucat pasi hanya dengan mendengar namanya, untuk jangka waktu yang cukup lama. Setelah Yunce berdiri, dia mengangkat tangannya. Dengan letupan yang eksplosif, api gagak emas yang ganas menyala di telapak tangan. Api gagak emas berjuang mati-matian untuk menembus kegelapan yang sangat pekat dan berhasil mencapai titik sekitar 10 langkah di sekitar Yunce. Yunce mulai bergerak perlahan menuju bagian terdalam sarang iblis pembantaian bulan sekali lagi. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Jasmine, jika energi kegelapan di tempat ini tidak diserap oleh sesuatu dan dibiarkan menumpuk seiring berjalannya waktu, maka itu bisa sepenuhnya. Dan dengan mudah menghancurkan penghalang penyegel yang dibanggakan oleh istana laut tertinggi adalah yang terkuat di seluruh benua. Tapi penghalang itu telah bertahan selama 10 ribu tahun, dan tidak ada hal luar biasa yang pernah terjadi. Mungkinkah karena benda yang bersembunyi di tempat ini sengaja mempertahankan keadaan tersegelnya. Saat pikiran itu terlintas di benakku, Yunce langsung gemetar ketakutan. Di dalam sarang iblis pembantaian bulan, bahkan persepsi roh Jasmine pun sangat dibatasi, apalagi persepsi roh Yunce sendiri. Saat dia berjalan menuju bagian terdalam dari sarangnya, dia tidak bisa merasakan apapun selain kegelapan yang tak terbatas. Jika bukan karena peringatan Jasmine, dia bahkan tidak akan tahu tentang makhluk hidup yang bersembunyi di dalam kegelapan. Pintu masuk sarang iblis pembantaian bulan agak sempit dan sempit tetapi semakin jauh masuk, semakin luas jadinya. Di ruas tengah, jalan sudah melebar hingga ketinggian dan lebarnya tidak diketahui. Saat Yunce mendekati bagian terdalam dari sarang iblis, area yang bisa diterangi oleh api gagak emas menyusut secara drastis. Dan saat ini, cahaya ungu yang sangat menyihir sekali lagi muncul di depan mata Yunce. Itu adalah cahaya ungu dari bunga udumbara Neterward. N. Agains the Gods, episode 777 Penguasa Iblis Pembantaian bulan 3. Yunce mengangkat api gagak emas sedikit lebih tinggi saat dia mengalihkan pandangan dari tempat bunga neterward udumbara berada. Dia berbicara dengan suara rendah, Jasmine, di mana binatang misterius itu berada saat ini. Beberapa saat kemudian, Jasmine akhirnya menjawab, itu masih tepat di atas bunga udumbara neterward, kira-kira 100 meter di atasnya. Ia belum berpindah dari tempat sebelumnya. Jika persepsi rohku tidak salah, memunculkannya saat ini memberitahukanmu. Bagaimana dengan kekuatan yang luar biasa? Bisakah kamu memastikan bahwa itu berada di tingkat ke-6 dari alam Sovereign Profound? Yunce bertanya lagi. Saya tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa saat ini, dan persepsi roh saya sangat terbatas di tempat ini, jadi saya tidak dapat memastikan apapun. Tapi pada jarak ini, meskipun ada perbedaan antara kekuatan sebenarnya dan kekuatan yang diukur saat ini, perbedaannya tidak akan terlalu besar. Bagus. Gumam Yunce pelan sebelum menarik napas cepat. Wajahnya menjadi dingin ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang kira-kira 100 meter di atas bunga neterward udumbara. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang sangat tenang, saya mohon maaf karena mengganggu ketenangan dan ketenangan kamu, penguasa iblis pembantai bulan. Penguasa iblis pembantai bulan Jasmine berkata dengan suara penuh masakan, apakah kamu mencoba mengujinya? Tidak sepenuhnya. Yunce menjawab dengan serius, aku hanya punya perasaan bahwa itu seharusnya adalah penguasa iblis pembantai bulan yang dibicarakan Ziji. Ziji berkata bahwa ia telah mati lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Selama 6.000 tahun ganjil terakhir, murid-murid istana laut tertinggi yang memasuki sarang iblis pembantai bulan belum menemukan jejak penguasa iblis pembantai bulan. Namun, ketika kami berempat pertama kali memasuki tempat ini, dia jelas-jelas masih hidup tapi dia tidak bergerak dari awal sampai akhir. Jadi sangat mungkin kematian hanya sekedar kedok. Karena sejak awal dia tidak perlu mati. Selama itu tetap tersembunyi di sini, bahkan jika 4 guru suci sendiri memasuki tempat ini, mereka tetap tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Dua titik cahaya abu-abu tua tiba-tiba muncul dalam kegelapan tak terbatas yang menyelamatkan kepala Yunce. Itu adalah sepasang mata yang sangat mengerikan. Yunce merasakan tubuh dan kegelisahannya luar biasa saat mata itu terbuka. Manusia bodoh. Apakah alasanmu mengabaikan hidupmu sendiri dan tetap tinggal di tempat ini adalah untuk memohon pada raja ini agar mengirimmu secara pribadi dalam perjalananmu. Tidak sedikit pun bingung bahwa Yunce telah menemukan keberadaannya dan suara yang serak dan serak dipenuhi dengan kekerasan dan kesombongan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Jadi bisa dikatakan bahwa kamu memang penguasa iblis pembantai bulan yang tinggal di sini 10 ribu tahun yang lalu. Yunce bertanya saat jantungnya berdebar kencang. Meskipun Jasmine pernah membayangkan bahwa ada binatang misterius mengerikan yang bersembunyi di tempat ini, setelah melihatnya sendiri, hatinya diliput dan kengerian terjadi. Karena keberadaannya adalah sesuatu yang bahkan istana laut tertinggi, yang menjaga sarang iblis pembantaian bulan, tidak disadari. Hahaha. Suara mengerikan itu meledak dalam tawa, Raja ini hanya menyebutkan namanya sekali kepada kalian manusia tapi siapa sangka kalian masih akan mengingat nama Raja ini setelah 10 ribu tahun berlalu. Meskipun Raja ini tidak melihat cahaya siang hari selama 10 ribu tahun, kemunculannya sekali saja sudah cukup untuk menjerumuskan kalian makhluk ke dalam jurang teror abadi, hahaha. Suara penguasa iblis pembantaian bulan sangat tidak menyenangkan dan Yun Che hampir tidak bisa mengerti apa yang dikatakannya. Terlebih lagi, setiap kata yang diucapkan dari mulut menyebabkan kram dan tawanya sangat sulit untuk ditahan. Tapi kata-kata yang diucapkannya benar-benar mengakui fakta bahwa itu benar-benar penguasa iblis pembantai bulan yang menurut istana laut tertinggi sudah lama mati. Itu juga berarti, ia telah bertahan selama 10 ribu tahun terakhir sampai sekarang. Raja terkuat akan mati beberapa kali dalam kurun waktu 10 ribu tahun, namun ia masih tetap ada meskipun 10 ribu tahun telah berlalu. Umur ini sama sekali tidak sesuai dengan logika dan akal sehat. Dan itu jauh lebih kuat dari binatang Tyrant Profound yang dikabarkan. Tidak disangka itu benar-benar orang ini. Yun Che berkata kepada Jasmine dengan suara rendah, ia belum mati meski 10 ribu tahun telah berlalu, ia pasti binatang misterius yang tidak normal. Jasmine Yun Che menarik napas cepat saat dia kembali tenang. Dia mengangkat kepalanya sekali lagi dan berbicara dengan suara tenang, meskipun kamu belum pernah menunjukkan dirimu di benua Tian Suan, nama penguasa iblis pembantaian bulan tidak pernah dilupakan. Bagi saya, saya hanyalah apa yang kamu sebut sebagai manusia yang tersedot. Aku tidak punya dendam atau balas dendam padamu, jadi aku pasti tidak ingin menjadi musuhmu. Saya disini hanya demi satu hal, begitu saya sampai, saya akan segera meninggalkan tempat ini. Saya pasti tidak akan mengucapkan katapun mengenai kehadiran kamu. Saya hanya berbicara karena saya ingin meminta maaf karena mengganggu ketenangan dan ketenangan kamu. Sangat jelas bahwa Yun Che tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam pertarungan mematikan dengan makhluk mengerikan yang dapat bertahan hidup di lingkungan kegelapan ini setidaknya selama 10 ribu tahun terakhir. Jika hal itu tidak menghalangi usahanya untuk mendapatkan bunga Udumbara Neterward dan mereka berdua tetap bersahabat satu sama lain. Tentu saja itu akan menjadi hasil terbaik yang bisa dicapai. Namun, harapan Yun Che pupus begitu kata-kata yang keluar dari mulut. Dasar makhluk hidup tingkat rendah yang bodoh, tertelan, dan tidak berarti. Penguasa Iblis pembantaian bulan bergemuruh, suara yang menusuk telinga dan membakar jiwa itu berisi kemarahan, penghinaan, dan penghinaan. Sepasang mata yang tampak seperti dua jurang abu-abu gelap tiba-tiba jatuh dari udara, kamu tidak hanya memiliki desain pada bunga Udumbara Neterward milik raja ini, kamu sebenarnya masih bermimpi bahwa raja ini akan membiarkanmu hidup. Bang, dengan ledakan besar, sosok abu-abu besar mendarat di depan Yun Che. Aura mengerikan yang tampak datang dari neraka menyerang Yun Che, memaksanya mundur lima langkah sambil refleks berkumpul. Dari suaranya, Yun Che tahu bahwa jaraknya tidak lebih dari 30 meter darinya tapi satu-satunya hal yang bisa dia lihat dalam kegelapan adalah mata putih keabu-abuan itu. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melihat siluet yang kabur. Ia tahu bahwa Yun Che menginginkan bunga Udumbara Neterward. Oh ya, ia sudah mendengar percakapannya dengan Ziji sebelumnya. Meskipun penguasa iblis pembantaian bulan berada di lingkungannya, dia masih tidak bisa melihatnya. Namun, Yun Che merasakan tekanan mengerikan menyelamatkan dirinya saat berusaha menghancurkan tubuh dan kedamaian. Tekanan ini sama sekali berbeda dari tekanan lain yang pernah dialami Yun Che dalam hidupnya. Dendam yang dingin, kejam, arogansi, dan haus darah yang tidak nyata. Yun Che merasakan gelombang emosi negatif yang kental melakukan setiap sudut dunia yang gelap ini. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh perasaan mengerikan bahwa dia dikurung di semacam gunung berapi yang mengerikan dan bahwa dia akan menghadapi hukuman paling kejam yang bisa dibayangkan. Akar kehidupan dan raja jiwa ini telah bergumam jadi aku tidak punya pilihan selain menyegel diriku di tempat ini, tidak berani melihat terang selama 10 ribu tahun. Energi kegelapan di tempat ini telah membantu raja ini perlahan memulihkan vitalitas dan kekuatanku dan bunga udumbara netherworld ini akan mampu memulihkan asal-usul jiwa raja ini. Ini adalah sesuatu yang telah didorong oleh surga kepada raja ini. Itu adalah hal yang paling berharga bagi raja ini dalam seumur hidup. Di tempat tercela ini, hari di mana bunga ini mekar setiap 24 tahun adalah hari yang paling dinantikan raja ini. Tak disangka makhluk hidup dalam yang bodoh dan tidak penting sepertimu berani merancang objek yang paling berharga bagi raja ini. Saat eksistensi yang sangat kuat menghadapi, makhluk terserang, biasanya ia tidak akan tergerak menjadi apapun yang menyerupai kemarahan. Tapi sangat jelas bahwa Yunce telah menyentuh sisik makhluk terbalik ini, sesuatu yang tidak boleh dia lakukan. Aura mengerikan yang tiba-tiba dilepaskan menyebabkan jantung Yunce berdebar kencang dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya menjadi sangat dingin saat dia berkata, sepertinya tidak ada banyak ruang untuk berdiskusi. Bukan hanya dia tidak mampu mencapai hasil yang diinginkannya tetapi masalah telah memburuk dengan cara yang paling buruk. Tak disangka bunga udumbara Netherworld ini sebenarnya adalah skala terbalik dari penguasa iblis pembantai bulan. Ini juga berarti bahwa jika dia ingin mendapatkan bunga udumbara Netherworld, dia harus membunuh penguasa iblis pembantai bulan terlebih dahulu. Dia harus membunuh binatang misterius yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Binatang misterius yang dikelilingi oleh misteri tak terbatas. Dikabarkan bahwa kekuatanmu berada pada tahap awal alam Tyrant Profound 10.000 tahun yang lalu. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, namun kamu baru berada di tahap tengah alam Soverein Profound. Karena telah berubah menjadi pertarungan hidup atau mati di antara mereka, Yunce secara alami membuang semua formalitas dan kesopanan. Sebaliknya dia memberikan senyuman dingin sambil melanjutkan, bahkan manusia paling biasa pun bisa melampaui tingkat pertumbuhan yang tertidur ini. Kelihatannya binatang misterius yang terus-menerus menyebut kita makhluk hidup dalam. Tidak ada apa-apanya. Hahaha. Penguasa iblis pembantaian bulan tidak terprovokasi oleh kata-kata Yunce. Sebaliknya, tawa liar keluar dari tenggorokannya, makhluk bodoh dan tertidur, bagaimana mungkin kamu berkenan memahami kekuatan sebenarnya dari raja ini? Keterasingan raja saat ini hanya karena akar kehidupan dan jiwaku telah terluka. Selama bunga udumbara netherworld ini tidak dihancurkan, vitalitas raja ini dan asal usul kedamaian akan pulih sepenuhnya setelah 3.000 tahun lagi. Ketika saatnya tiba, tubuh dan jiwa raja ini akan segera pulih dan kekuatan raja ini akan tumbuh pesat. Dan pada saat itu, semua yang ada di dunia ini harus tunduk pada kaki raja ini. Jasmine Cih Yunce dipenuhi dengan kebencian, ekspresi penuh dengan penghinaan, aku telah bertemu dengan beberapa orang yang kuat dalam hidupku dan ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Tapi kalau soal sombong dan angkuh, rasanya aku belum pernah bertemu satu orang pun yang bisa mengalahkanmu. Oh, mungkinkah kamu sudah gila sejak awal? Kedengarannya benar, dalam lingkungan yang gelap gulita ini, tidak ada kekhawatiran jika seseorang terdorong untuk bunuh diri dalam waktu satu atau dua bulan, apalagi kehilangan akal sehatnya. Ngomong-ngomong soal itu, aku harus bilang kalau aku tiba-tiba memenuhi rasa membuatmu kagum. Bukan saja kamu tidak melakukan bunuh diri meskipun telah bersembunyi di tempat ini selama 10 ribu tahun, kamu sebenarnya baik-baik saja. Heh. Tawa kecil yang berbahaya dengan suara dingin dalam kegelapan ketika penguasa iblis pembantaian bulan mencibir, raja ini telah mampu bertahan selama satu juta tahun terakhir, jadi apa artinya 10 ribu tahun di dalamnya? Alis Yunce melonjak tajam. Satu juta tahun. Sungguh konyol. Takusangka raja ini berkenan membuang-buang nafasnya pada makhluk hidup rendahan yang bodoh dan membunuh seperti dirimu. Boom. Gelombang energi sedingin es meledak keluar saat mata penguasa iblis pembantaian bulan berubah dari putih ke abu-abuan menjadi hitam legam. Di sekeliling tubuhnya, kabut tebal berwarna hitam berkumpul. Dalam sekejap, semua energi kegelapan di dalam sarang iblis pembantaian bulan mulai bergejolak dengan hebat saat angin jahat yang tampaknya datang dari neraka itu sendiri tanpa ampun menyapu dan mulai mengikis setiap bagian tempat itu. Yunce merasakan tekanan di dadanya tetapi setelah itu dia melompat mundur dengan seluruh kekuatannya, langsung mundur sejauh 300 meter. Energi kegelapan yang dilepaskan secara eksplosif oleh penguasa iblis pembantaian bulan membuatnya terasa seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam lubang neraka. Oosh! Tangan kiri Yunce berkobar dengan api phoenix sementara tangan kondisinya dilalap api gagak emas. Seluruh tubuhnya dibaptis dengan api dan mahkota dirajut dengan rapat. Meskipun dia terkejut dan terkejut dengan kegelapan energi yang terpancar dari penguasa iblis pembantai bulan, entah mengapa, dia merasakan keakraban dari energi tersebut yang seharusnya tidak ada. Keakraban Bentuk kehidupan rendahan yang bodoh, mengingat kekuatanmu yang tenggelam, mendekati bunga udumbara Neterward hanya akan berakhir dengan kematianmu. Raja ini bahkan tidak perlu mengeksekusimu secara pribadi. Tapi di saat yang sama, itu juga akan menodai bunga udumbara Neterward milik raja ini dengan jiwa kotor dan dalam yang lebih rendah yang diberikan oleh kalian manusia. Jadi raja ini tidak punya pilihan selain menyerahkanmu secara pribadi ke dalam debu dalam kegelapan ini. Kegelapan yang tak terbatas telah sepenuhnya menyamarkan penguasa iblis pembantaian bulan. Yunce tidak bisa melihat di mana benda itu berada dan hanya bisa mengandalkan persepsi rohnya yang terbatas untuk merasakannya. Jadi dalam situasi saat ini, Yunce telah dipaksa untuk mengambil posisi bertahan mutlak bahkan sebelum mereka menyerang. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat pelan terdengar dengan dingin. Iblis ilusi kitab besar malam abadi. Suara ini tidak datang dari Yunce. Melainkan Jasmine yang mengucapkan kata-kata itu. Enam kata ini menyebabkan Yunce berbaring di tempatnya sementara juga menyebabkan penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba membeku di tempatnya saat dia hendak melakukan serangan. Siapa ini? Penguasa iblis pembantaian bulan berteriak saat pupilnya tiba-tiba memancarkan cahaya ebon yang mengerikan. Cahaya neraka ini jatuh ke tubuh Yunce dan berteriak sekali lagi, oh, jadi begitu. Tubuhmu menampung jiwa lain. Dan jiwa ini benar-benar mampu mengenali teknik iblis raja ini. Jasmine, apa yang terjadi? Yunce bertanya dengan khawatir. Dia akhirnya mengetahui dari mana rasa keakraban yang aneh itu berasal. Energi kegelapan yang terpancar dari penguasa iblis pembantaian bulan ini sangat mirip dengan aura energi yang Feng Juechen keluarkan beberapa hari yang lalu. Hanya saja aura penguasa iblis pembantaian bulan berkali-kali lebih padat dan murni dibandingkan aura Feng Juechen. Binatang misterius ini bukanlah binatang atau manusia. Suara jasmin sangat rendah, karena kepuasan dan teror di dalam jantung berkali-kali lipat lebih besar dari suara Yunce, sangat mungkin bahwa binatang misterius ini berasal dari satu juta tahun yang lalu. Selama era primordial, itu dari klan iblis malam abadi. Iblis munculnya, ilusi iblis kitab besar malam abadi, di benua Tian Suan telah menyebabkan jasmin merasakan ada sesuatu yang salah. Penguasa iblis pembantaian bulan yang berdiri di depan mereka kemungkinan besar adalah kebenaran mengerikan di balik. Kitab Besar Iblis Ilusi Malam Abadi N. Agains the Gods, Episode 778 Penguasa Iblis Pembantaian Bulan 4 Meskipun dia memiliki kecerahan yang sama, mendengar jasmin mengucapkan kata iblis, dengan nada yang sangat muram menyebabkan hati dan jiwa Yunce bergetar hebat. Iblis Mereka hidup pada era primordial dan mendominasi alam kekacauan primal bersama dengan para dewa kuno. Kekuatan, vitalitas, dan semangat mereka berada pada tingkat yang jauh di atas umat manusia. Dan mereka juga merupakan eksistensi yang lebih hebat dari semua makhluk hidup lainnya. Tapi para dewa dan iblis jelas telah punah satu juta tahun yang lalu. Para dewa yang mati setidaknya telah meninggalkan warisan mereka yang tersebar tetapi menurut apa yang dikatakan jasmin kepadanya, para iblis telah lama menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan satu katapun. Jasmin, kamu yakin? Yunce bertanya saat jantungnya masih tersangkut di tenggorokannya. Jika apa yang dikatakan jasmin benar, maka binatang misterius yang berdiri di depannya adalah makhluk mengerikan dari legenda kuno yang seharusnya musnah satu juta tahun yang lalu. Sangat mungkin. Kitab besar iblis ilusi malam abadi yang dia lihat mungkin tidak terlalu kuat, tapi itu sangat murni. Ada perbedaan besar antara kitab iblis ilusi malam abadi yang baru saja ditampilkan dan yang digunakan Feng Juechen. Jika tubuh iblis dan iblis seseorang tidak cukup murni, mustahil untuk menggunakan teknik iblis murni jiwa seperti itu. Lebih jauh lagi, kitab iblis ilusi adalah teknik iblis yang seharusnya punah bersama dengan klan iblis kuno. Setiap kata yang diucapkan Jasmine menempatkan Yun Che seperti batu besar dan berat, iblis ilusi kitab besar malam abadi yang digunakan oleh Feng Juechen dan keluarga kerajaan malam abadi kemungkinan besar berasal darinya. Yun Che, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenali teknik iblis raja ini? Kata-kata Jasmine tidak hanya mengejutkan Yun Che, mereka juga mengejutkan penguasa iblis pembantaian bulan, menyebabkan kegelapan energi yang berputar di sekitarnya sedikit tenggelam. Namun cahaya hitam yang menyinari matanya semakin terang. Huff, lelucon yang luar biasa. Jasmine berkata dengan dingin, apakah kitab iblis ilusi malam abadi sangat langka? Di benua Tian Suan, ada puluhan ribu orang yang bisa menggunakan kitab iblis ilusi malam abadi. Perkataan Jasmine jelas-jelas dimaksudkan untuk memperjelas keadaan. Omong kosong. Penguasa iblis pembantaian bulan berteriak saat kemarahan memenuhi suaranya, iblis ilusi kitab besar malam abadi adalah teknik iblis yang unik untuk klan iblis malam abadi milikku, dan itu juga satu-satunya teknik iblis yang masih ada di dunia ini. Di bawah langit ini, selain raja ini sendiri, itu pasti tidak akan digunakan oleh orang lain. Ah, benarkah? Karena teknik iblis ini seharusnya hanya milikmu, lalu bayangkan kamu menjelaskan bagaimana putri ini bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan bagaimana aku bahkan bisa mengidentifikasinya dengan benar? Jawab Jasmin dingin. Penguasa iblis pembantaian bulan tertegun untuk sementara waktu. Tapi setelah itu, kabut gelap di sekujur tubuhnya mulai berputar dengan keras dan berubah menjadi kegelapan tsunami yang hebat, mendorong Yunce mundur puluhan langkah sekali lagi. Pada saat yang sama, Yunce bisa dengan jelas mengatakan bahwa kemarahan penguasa iblis pembantaian bulan tidak ditujukan padanya. Oh jadi begitulah. Begitulah adanya. Penguasa iblis pembantaian bulan berteriak marah, itu adalah anakku yang tidak berbakti. Orang malang yang tidak berbakti itu. Dia tidak hanya mencengkeram raja ini, dia bahkan mewariskan teknik iblis klan kita yang tertinggi dan tak tertandingi kepada manusia. Ah, raja ini seharusnya mencabik-cabikmu bertahun-tahun yang lalu. Menghancurkanmu. Boom, boom, boom. Penguasa iblis pembantaian bulan telah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya dan kekuatannya juga mengamuk. Energi kegelapan profound menyebar ke seluruh tempat saat ia menyerang dengan ganas kesekeliling dan ledakan yang memekatkan telinga menusuk area tersebut. Apa yang dia katakan? Anak laki-lakinya. Yunce bertanya dengan mata suram sambil tetap waspada. Tapi dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dijelaskan oleh penguasa iblis pembantaian bulan. Jasmine menjelaskan dengan suara pelan namun pelan, kita pasti perlu memikirkan cara agar ia membocorkan semua rahasianya. Tidak disangka sebenarnya ada iblis lain yang bersembunyi di dunia ini. Hal ini tentu tidak bisa dikategorikan sebagai kejadian janggal belaka. Ini adalah masalah besar yang cukup besar yang mengejutkan seluruh alam kekacauan primal. Jika dia benar-benar iblis dari ras iblis kuno dan dia benar-benar mampu memulihkan kekuatannya suatu hari nanti, maka dia akan membawa bencana yang mengerikan ke seluruh alam kekacauan primal. Pikiran Yunce berputar sebelum dia berteriak dengan suara tegas, penguasa Saya dapat memberi tahu kamu satu hal, iblis ilusi kitab besar malam abadi, yang kami tahu berasal dari pedang yang dikenal sebagai pedang ilahi dosa surgawi. Apakah pedang ilahi dosa surgawi itu ada di dalam dirimu? Pedang ilahi dosa surgawi. Kata penguasa iblis pembantaian bulan sambil tertawa terbahak-bahak, itu adalah pedang iblis malam abadi milik raja ini. Malam abadi. Pedang iblis. Pedang ilahi dosa surgawi adalah nama yang diberikan pada pedang tersebut oleh keluarga kerajaan malam abadi, dan itu adalah peringatan bagi keturunannya bahwa siapapun yang menggunakan pedang ini melakukan kejahatan terhadap surga. Pedang iblis malam abadi. Jadi itu nama aslinya. Mengapa itu ada di benua Tian Suan? Apakah kamu sengaja meninggalkannya? Yunce bertanya sambil menyatu. Saat dia berbicara, dia juga mulai secara diam-diam menarik semua energinya yang memukau. Yunce melakukan ini karena dia tahu bahwa jika dia membuat dirinya tampak cukup lemah, lemah sampai pada titik di mana dia terlihat seperti tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan menjadi orang mati yang berjalan, akan lebih mudah untuk mendapatkan iblis pembantai bulan. Berdaulat untuk membocorkan semua rahasianya. Kemarahan penguasa iblis pembantaian bulan masih belum hilang dan sepertinya, anak tidak berbakti, yang dia sebutkan adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Dia berteriak dalam kemarahan yang hampir tak terkendali, 10.000 tahun yang lalu, raja ini akhirnya berhasil lolos dari segel, dan meskipun saya tidak mati, akar kehidupan dan jiwa saya hancur total. Setiap kali tubuhku bersentuhan dengan cahaya matahari dan bulan, aku menderita penderitaan yang tidak terganggu. Terlebih lagi, kemungkinan besar aku akan mati dalam kondisi seperti itu jadi aku tidak punya pilihan selain tertutup di jurang yang gelap ini. Agar raja ini mengetahui apa yang terjadi di dunia luar, aku melemparkan pedang iblis malam abadi ke dunia luar. dan tersegel di dalam pedang iblis malam abadi adalah seorang putra raja yang tidak berbakti. Raja ini mengira bahwa dia akan melakukan perintah raja ini dan menjadi mata dan telinga raja di dunia. Tapi orang malang yang tidak berbakti ini benar-benar memutuskan hubungan jiwa yang dia miliki dengan raja ini. Dia sebenarnya berada di puncak raja ini. Dan dia bahkan mewariskan kitab iblis ilusi malam abadi kepada kalian manusia rendahan. Ah! Tidak kusangka raja ini secara pribadi menghancurkan tubuh iblisnya bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel jiwa iblisnya ke dalam pedang iblis malam abadi, semuanya agar dia bisa lolos dari kematian bersama dengan raja ini. Tapi pada akhirnya, dia malah bertahan dengan raja ini. Si malang tak berbakti itu. Anak celaka yang tidak berbakti itu. Emosi penguasa iblis pembantaian bulan mengamuk dan teriakan kemarahannya yang memekakan telinga mengancam akan memecahkan gendang telinga Yunce. Jasmine, apakah kamu mengerti apa yang dia katakan? Yunce berbisik sambil bersandar di salah satu dinding ke arah belakang. Pedang ilahi dosa surgawi adalah pedang iblis malam abadi yang dia bicarakan, dan ada jiwa iblis lain yang bersembunyi di dalam pedang itu. Jasmine berkata dengan suara muram, namun pedang itu tidak perlu merambat karena jika keluarga kerajaan malam abadi bisa dengan mudah menyegelnya, itu berarti kekuatannya sudah terlalu lemah bahkan untuk itu. Saat ini, meskipun jiwa iblis dalam pedang itu belum sepenuhnya padam, ia sudah berada di ambang kehancuran. Tapi penguasa iblis pembantai bulan ini, kenapa dia masih hidup, dan dia bahkan mampu bertahan sampai hari ini. Planet ini diciptakan oleh dewa jahat. Karena dia mengatakan bahwa dia disegel selama satu juta tahun, kemungkinan besar dewa jahatlah yang menyegelnya. Karena dewa jahat memiliki kekuatan untuk menyegelnya begitu lama, lalu mengapa dia tidak membunuh penguasa iblis pembantai bulan ini saja. Dia juga baru saja berbicara tentang bagaimana dia menyegel jiwa iblis anak sendiri ke dalam sepeda, sehingga anak bisa lolos dari kematian bersamanya. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Iblis dalam hidup, masalah ini jauh lebih menakutkan dan serius daripada yang bisa dibayangkan oleh orang normal. Suara Jasmine sekali lagi terdengar di dalam sarang iblis pembantai bulan, penguasa iblis pembantai bulan. Kamu terus mengklaim bahwa kamu berasal dari klan iblis malam abadi dan kamu juga terus mengatakan bahwa kamu telah ditutup selama satu juta tahun. Apakah kamu benar-benar mencoba memberi tahu kami bahwa kamu adalah dewa iblis dari era kuno? Hah, sungguh konyol. Ras dewa dan ras iblis punah satu juta tahun yang lalu, ini adalah fakta yang dapat diberitahukan kepada kamu oleh anak berusia tiga tahun manapun dalam dimensi kekacauan primal. Jadi setiap kata yang kamu ucapkan sangatlah bodoh dan tidak dapat dipercaya. Tubuh iblis raja ini bukanlah sesuatu yang berhak dibahas oleh kalian sebagai manusia rendahan. Penguasa iblis pembantaian bulan dengan marah membalasnya, ya, para dewa jatuh dan iblis mati. Setengah dari klan iblis malam abadiku mati di tangan ras dewa, sebagian lainnya dihancurkan oleh roda kesengsaraan segudang bayi jahat. Hanya raja ini yang selamat. Dewa jahat terkutuk itu, dia jelas-jelas terkena segudang kesengsaraan, roda bayi jahat, namun dia masih bisa bertahan begitu lama setelah itu. Dia bahkan mampu menggunakan sisa kekuatannya untuk menyegel raja ini ke tempat rendahan ini. Seperti yang kamu duga, dia disegel oleh dewa jahat. Yunce berbisik pada Jasmin. Jasmin, raja ini ditutup selama satu juta tahun. Satu juta tahun penuh. Penguasa iblis pembantaian bulan terus berteriak marah, seolah-olah dia melampiaskan kemarahan yang disebabkan oleh anaknya yang tidak berbakti, segel terkutuk itu menggerogoti tubuh iblis dan jiwa iblis raja ini setiap detik. Raja ini awalnya percaya bahwa dia akan mati karena segel dewa jahat tetapi siapa sangka kekuatan segel itu tiba-tiba menghabiskan 10.000 tahun yang lalu. Itu tidak hanya meninggalkan raja ini dengan sepotong asal-usul hidupku dan asal jiwaku, itu juga mengembalikan kebebasanku. Kata-kata penguasa iblis pembantaian bulan menyebabkan kilatan keraguan di benak Yunce. Biasanya, setelah dilepaskan dari segelnya, seseorang akan mengatakan bahwa, aku telah mendapatkan kembali kebebasanku, tapi dibiarkan begitu saja. Sebagian asal-usul kehidupan dan asal jiwaku setelah itu, tetapi apa yang dikatakan oleh penguasa iblis pembantai bulan adalah, ini tidak hanya meninggalkan raja ini dengan sebagian asal-usul kehidupan dan jiwa asalku, tetapi juga mengembalikan kebebasanku. Jadi kata-katanya seperti mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kebebasan apapun sebelum dia disegel oleh dewa jahat. Namun, keraguan ini tidak berlama-lama di pikirannya, karena dia tahu bahwa kemungkinan besar itu hanya perbedaan dalam cara penguasa iblis pembantaian bulan mengekspresikan dirinya. Dewa jahat itu tidak akan pernah percaya bahwa segel yang dia pasang dengan seluruh kekuatan tidak mampu membunuh raja ini. Terlebih lagi, dia sendiri terbaring mati satu juta tahun yang lalu, hahaha. Kemarahan penguasa iblis pembantaian bulan berubah menjadi tawa liar, sungguh surga sendiri yang melindungi raja ini. Surga sendiri yang telah melindungi klan iblis malam abadiku. Dewa jahat menyegel raja ini di dunia yang jauh lebih rendah ini karena satu alasan. Itu pasti untuk memastikan bahwa jika hari di mana raja ini berhasil melepaskan diri dari segelnya tiba, aku tidak akan bisa meregenerasi tubuh iblis dan jiwa iblisku yang rusak dan satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah menunggu kematian mengambil alih diriku. Dia pasti tidak akan pernah membayangkan bahwa sekelompok manusia bodoh rendahan akan menciptakan penghalang sempurna bagi raja ini. Tidak hanya menghalangi cahaya matahari dan bulan sepenuhnya, itu juga mencegah energi iblis yang berharga ini menghilang, membiarkannya sepenuhnya untuk digunakan raja ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bunga udumbara netherworld benar-benar lahir di tempat ini. Jadi saya bisa menyerap energi iblis ini untuk memulihkan kekuatan hidup saya dan saya bisa mengkonsumsi bunga udumbara netherworld ini untuk memulihkan asal jiwa saya. Semua hal ini terjadi dengan sempurna. Jelas sekali bahwa surga sendiri membantu klan iblis malam abadiku untuk sekali lagi membangun pemerintahan iblis. Pada titik ini, Yunce sepenuhnya memahami apa yang dikatakan oleh penguasa iblis pembantaian bulan. Penguasa iblis pembantaian bulan. Iblis yang dewa jahat telah menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyegelnya sebelum dia sendiri terjatuh. Segel itu kehilangan kekuatan 10 ribu tahun yang lalu, memungkinkan penguasa iblis pembantaian bulan mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi di saat yang sama, anjing laut itu terus menggerogoti dirinya selama 1 juta tahun. Meskipun dia berhasil lolos dari segelnya, itu hanya masalah waktu sebelum dia menemukan jalannya sendiri. Namun yang terjadi, dia ditemukan oleh pendiri istana laut tertinggi tidak lama setelah dia lolos dari segelnya sehingga sebuah penghalang didirikan di sekelilingnya. Yang sekaligus menciptakan tempat paling optimal untuk pulih. Terlebih lagi, karena akumulasi energi kegelapan, bunga udumbara netterwer telah lahir di tempat ini. Istana laut tertinggi ingin menyegel energi iblis yang mengerikan ini dan juga penguasa iblis pembantai bulan yang menyertainya. Tapi tanpa disadari hal itu telah menyelamatkannya. Di sisi lain, jika karena bukan penghalang ini, energi iblis menakutkan yang muncul entah dari mana akan menyebar kebenuatian suan dan konsekuensinya tidak terpikirkan. Seperti yang dikatakan Jasmine, dibandingkan dengan penguasa iblis pembantaian bulan, objek yang terus-menerus melepaskan energi iblis ini jauh lebih mengerikan. Jasmine menjawab dengan suara dingin, bertahun-tahun yang lalu, bahkan dewa jahat mati karena roda kesengsaraan segudang bayi jahat, kenapa hanya kamu yang selamat? Terlebih lagi, menyegelmu selama sejuta tahun akan jauh lebih sulit daripada membunuhmu. Jadi kenapa dewa jahat memilih menghabiskan seluruh sisa kekuatannya untuk menyegelmu daripada hanya membunuhmu? Heh! Penguasa iblis pembantai bulan tertawa kecil dan pada saat ini, kemarahannya mulai meredah juga, karena roda kesengsaraan segudang bayi jahat tidak mampu membunuh raja ini. Dan dewa jahat bahkan kurang mampu membunuh raja ini. Kenapa mereka tidak bisa membunuhmu? Jasmine melanjutkan, klan iblis malam abadi bukanlah klan terkuat di antara ras iblis kuno. Biarpun kamu adalah raja dari klan iblis malam abadi, kamu pastinya masih belum termasuk di antara iblis terkuat. Bahkan dewa iblis tingkat tertinggi, dewa pencipta yang dikenal sebagai kaisar iblis pemalu surga telah jatuh. Jadi kenapa hanya kamu yang masih hidup? Ledakan. Penguasa iblis pembantai bulan tidak menjawab. Saat dia mendapatkan kembali ketenangannya dan amarahnya meredah, energi kegelapan di sekujur tubuhnya menyala sekali lagi sebagai aura dingin yang menusuk tulang dan sangat mengunci Yunce. Saat dia maju, seluruh sarang iblis pembantai bulan mulai bergetar hebat, karena kamu sangat ingin mengetahui kebenarannya, maka kamu bisa bertanya kepada dewa jahat terkutuk itu setelah aku mengirimmu ke neraka. Manusia rendahan dan tersedot, jika kamu terjebak di sini secara tidak sengaja, raja ini tidak akan repot-repot mengangkat satu jaripun. Sebaliknya, aku akan membiarkan energi iblis di tempat ini memakanmu. Tapi kamu berani bernafsu terhadap bunga udumbara netherworld milik raja ini. Jadi persiapkan dirimu, karena raja ini akan memberikan kematian yang paling kejam. N. Agains the Gods, Episode 779 Penguasa Iblis Pembantaian Bulan 5 Selamanya dibak menjadi kegelapan, penguasa iblis pembantaian bulan mengambil langkah maju. Tak lama kemudian, seluruh sarang iblis pembantaian bulan mulai berguncang. Kabut gelap di sekujur tubuhnya mengepul dengan kencang saat berubah menjadi gelombang energi kegelapan raksasa dan melonjak ke depan. Kegelapan mutlak dan dingin ekstrim yunce seperti jurang maut yang tak terbatas dan tak terhindarkan. Di hadapan gelombang energi kegelapan ini, yunce merasakan tubuhnya menjadi kaku dan dia merasa seperti debu di depan pasang gelombang yang mencapai langit. Dia tidak bisa menyerang dengan api gagak emas yang dia kumpulkan karena setiap sel di tubuhnya berteriak agar dia melarikan diri. Jika dia berani menghadapinya secara langsung, itu hanya akan berakhir dengan kehancuran totalnya. Ini adalah pertama kalinya sebuah serangan menyebabkan ketakutan atau ketakutan bahkan sebelum mendekati tubuhnya. yunce tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat dia mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang dan huang guang lei ji pada saat yang sama saat dia melesat mundur, secepat kilat. Saat dia melarikan diri dengan cepat, dia merasakan punggungnya membentur dinding dengan keras sehingga dia tidak bisa melihatnya. Boom! Sarang iblis pembantaian bulan berguncang lagi saat gelombang kegelapan meledak di tempat yunce dikurung. Energi kegelapan yang meledak menyebar seperti segerombolan roh jahat. Bagian dalam sarang iblis pembantaian bulan telah diisi oleh energi kegelapan tingkat yang sangat tinggi selama 10 ribu tahun penuh. Setiap inci dindingnya dan setiap butiran pasir di dalamnya telah menjadi sangat tahan lama dan juga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap energi kegelapan itu sendiri. Meskipun terkena dampak kegelapan yang sangat menakutkan saat ini, tidak ada debu yang beterbangan setelah serangan tersebut dan dinding itu sendiri hanya berguncang namun tidak runtuh. Meskipun Yunce belum tertangkap oleh energi kegelapan yang meledak dari penguasa iblis pembantaian bulan, gempa susulan yang sedingin es menyebabkan seluruh tubuh didera oleh rasa sakit yang tidak terganggu. Alisnya menyatu erat saat dia menarik napas panjang. Setelah menghadapi serangan pertama penguasa iblis pembantaian bulan, jantungnya langsung tenggelam ke dasar selimut. Kedua individu tersebut berada di tingkat ke-6 alam Soverein Profound dan keduanya juga menggunakan kitab besar iblis ilusi malam abadi tetapi hanya berdasarkan energi kegelapan Profound yang digunakan oleh penguasa iblis pembantaian bulan dalam serangannya, dia setidaknya beberapa kali lebih kuat dari Fen Juechen. Lebih jauh lagi, kekuatan dan tekanan sedingin es yang berasal dari tubuhnya setidaknya 100 kali lebih kuat dari milik Fen Juechen. Apalagi ketika dia menghadapi penguasa lautan, Ku Feng Yi, kekuatan dan tekanan yang dia rasakan jauh lebih rendah daripada milik penguasa iblis pembantaian bulan. Karena, dia adalah dari zaman kuno. Yun Che, sebaiknya kamu dengarkan dan dengarkan baik-baik. Jasmine berteriak dengan nada yang sangat serius, penguasa iblis bulan ini. Tidak peduli taktik atau kartu truf apa yang harus kamu gunakan, kamu harus menggunakan seluruh kekuatan kamu untuk membunuh, bahkan jika kamu harus menghancurkan nyawa kamu. Hanya kekuatanmu yang tidak dibatasi oleh energi iblis gelap di tempat ini. Jadi hanya kamu yang bisa membunuh bintang kutub biru ini. Kalau tidak, hari di mana dia bangkit kembali adalah hari di mana seluruh benua Tian Suan dan semua makhluk hidup di dunia ini mengalami bencana yang melampaui imajinasi. Heh, saat ini, aku tidak punya waktu untuk peduli dengan bencana. Tangan Yun Che mengepal saat dia mengeluarkan tawa tertidur yang dipenuhi dengan persyaratan pada dirinya sendiri, jika aku tidak bisa membunuh, maka aku sudah mati. Jadi aku tidak punya pilihan selain kualitas terbaik. Hanya saja kali ini, benar-benar tidak ada peluang untuk menang. Karena binatang misterius yang dia hadapi adalah iblis dari zaman kuno. Dalam jutaan tahun sejak jatuhnya para dewa dan iblis, Yun Che secara mengejutkan adalah orang pertama yang bersilangan tangan dengan iblis di seluruh alam kekacauan primal. Jika hanya kamu saja, maka kamu pasti sudah mati, karena kamu tidak akan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya. Jasmine berkata dengan suara yang dalam, tetapi jika kita menambahkan hunger, maka kita mungkin punya kesempatan. Hef, perjuangan yang menyedihkan. Penguasa iblis pembantaian bulan mengulurkan lengan yang hitam pekat saat sekelompok kabut gelap berkumpul di depannya. Setelah itu, ia mulai berdenyut seperti organ kehidupan yang sangat besar. Setelah penguasa iblis pembantaian bulan mengulurkan jarinya, kabut gelap dengan keras merobek dirinya sendiri saat menembakkan ribuan sambaran petir hitam yang menyebar ke lokasi Yun Che. Setiap sambaran petir gelap sama rampingnya dengan jarum tetapi kekuatan yang terkandung dalam setiap sambaran petir menyebabkan semua rambut di tubuh Yun Che berdiri tegak dan dia langsung menjadi pucat. Jangan pernah berpikir untuk mencoba menghentikan serangan itu, hindari semuanya. Jika kamu terkena salah satu dari mereka, energi kegelapan yang terkandung di dalamnya akan langsung membahayakan jiwamu. Jasmine mendesaknya keadaan mendesak. Yun Che bahkan tidak berhenti-berhenti. Dia menempel di sisi dinding sarang iblis pembantaian bulan dan sekali lagi mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang dan Huan Guang Lei Ji untuk melarikan diri dari serangan secepat mungkin. Bang, 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 bang. Petir gelap menembus ribuan lubang di udara sebelum dimulai dengan dinding batu dengan suara ratapan yang memekatkan telinga. Pada saat yang sama, arus energi gelap yang ganas keluar dari petir gelap secara tak terkendali. Banyak dinding batu tersebar di dalam sarang iblis pembantaian bulan, sehingga saat Yun Che melarikan diri ke belakang dengan kekuatannya, semua petir gelap terserap oleh dinding batu. Meskipun kekuatan mengerikan yang terkandung dalam setiap kilatan kegelapan petir, kekuatan yang cukup untuk dengan mudah menembus Giyok Tian Pan, tidak satupun dari sambaran petir ini mampu menembus satu dinding batu pun di tempat ini. Dinding-dinding batu yang telah dipenuhi oleh energi kegelapan selama 10.000 tahun jelas telah menjadi payung pelindung bagi Yun Che saat ia melarikan diri dengan tertidur. Hah! Hah! Yun Che terengahengah saat dia bersandar di dinding batu, dahinya dipenuhi keringat dingin. Begitu dia berhasil menenangkan diri, dia menyadari bahwa dua serangan yang dilakukan oleh penguasa iblis pembantaian bulan telah mendorongnya dari kedalaman sarang iblis pembantaian bulan ke tengahnya. Jika ini terus berlanjut, dia akan melarikan diri sampai dia tidak dapat melarikan diri. Ini tidak bisa dilanjutkan. Yun Che bermalam dengan gigi terkatup sambil menatap ke arah penguasa iblis pembantai bulan, melarikan diri saja tidak ada artinya di tempat ini. Aku hanya harus meletakkan semuanya dipertaruhkan, apapun yang terjadi. Ah, ini sungguh mengejutkan raja ini. Tak disangka makhluk hidup yang sangat lemah dan dalam sepertimu bisa lolos dari hukuman raja ini dua kali berturut-turut. Namun sayang sekali, karena kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi mainan raja ini. Jadi kali ini, meskipun kamu memiliki sepuluh nyawa lagi, meskipun kamu sepuluh kali lebih cepat, kamu akan menghilang selamanya. Bahkan tidak ada satu tulang pun yang tertinggal. Suara penguasa iblis pembantaian bulan terdengar dekat dan jauh dari dalam kegelapan tanpa batas, membuat Yunce sulit mengunci posisinya. Dia mengkliknya dengan keras saat dia menekan teror yang muncul di jantung. Api penyucian. Dengan teriakan rendah, seluruh energi di dalam tubuh Yunce membengkak secara eksplosif saat pupil matanya dan energi di sekitarnya langsung berubah menjadi merah kusam. Pecahnya matahari yang terbakar. Yunce melesat keluar dari balik dinding batu saat nyala api gagak emas menyala dengan panik dan meledak dengan kekuatan penuh menuju penguasa iblis pembantaian bulan yang bergerak cepat. Boom! Ketika penguasa iblis pembantaian bulan masih berada 60 meter jauhnya, api gagak emas tiba-tiba pecah, namun api kehancuran yang pecah ini tidak melepaskan kekuatan api gagak emas yang akan membuat segalanya menjadi ketiadaan. Sebaliknya api dengan cepat padam dalam kegelapan saat memudar. Dalam kurun waktu satu tarikan napas, semuanya kembali tenggelam dalam keheningan yang gelap gulita. Apa? Kata Yunce sambil terjepit dengan keras. Ini benar-benar perjuangan yang tidak berarti. Penguasa iblis pembantaian bulan berkata dengan nada menghina dan mengejek, jika itu adalah api dari burung Vermilion, raja ini mungkin akan merasakan sedikit rasa gentar. Tapi api gagak emas rendahan ini hanyalah lelucon yang tersedak. Fakta bahwa penguasa iblis pembantaian bulan adalah iblis kuno telah dikonfirmasi lagi. Dia tidak hanya mengidentifikasi api itu sebagai api gagak emas dengan sekali pandang, tetapi dia juga tidak menunjukkan sedikitpun keheranan saat melihatnya. Pada saat ini, aura penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba menjadi tebal dan berat saat ekspresi di matanya juga berubah drastis. Karena dia merasakan perubahan dalam energi profound Yunce dan dia juga memperhatikan cahaya aneh yang bersinar. Di sekelilingnya, Dewa jahat, teknik, kata penguasa iblis pembantaian bulan dengan suara yang tiba-tiba bergetar. Tapi setelah itu, itu berubah menjadi auman kemarahan dan kemarahan murni, kamu benar-benar mewarisi kekuatan Dewa jahat. Ah! Maka kamu layak mati lebih banyak. Lebih banyak! Raja ini telah bersumpah berkali-kali bahwa hal pertama yang harus kulakukan ketika aku melihat terang hari lagi adalah menghancurkan setiap jejak Dewa jahat yang tersisa di alam semesta ini. Jadi kamu, manusia yang mewarisi kekuatan Dewa jahat. Raja ini akan melupakan tubuh dan jiwamu selamanya. Segel itu telah bertahan selama 1 juta tahun dan akumulasinya adalah 1 juta tahun kebencian dan kemarahan terhadap Dewa jahat. Saat dia merasakan kekuatan Dewa jahat di tubuh Yunce, semua kebencian yang membusuk di dalam penguasa Iblis Pembantaian Bulan meletus seperti gunung berapi yang mengamuk. Dalam sekejap, kemarahannya menyebabkan seluruh sarang Iblis Pembantaian Bulan berguncang dan itu jutaan kali lebih hebat dari kemarahan yang sebelumnya dia tujukan kepada anaknya yang tidak berbakti. Penguasa Iblis Pembantaian Bulan berteriak sekali lagi saat dia tiba-tiba terbang ke udara. Dia menembakkan cakar ke arah Yunce dan kegelapan tebal dan pekat yang tampaknya datang dari Dewa Iblis yang tinggal di kedalaman jurang yang dalam keluar dari tubuhnya untuk menelan Yunce. Dia ingin menggunakan energi kegelapan itu untuk memenjarakan Yunce sebelum menggunakan tangan kosongnya untuk secara pribadi merobek Yunce menjadi berkeping-keping. Semua itu agar dia bisa melampiaskan jutaan tahun kemarahan dan kebencian yang dia simpan terhadap Dewa Jahat. Yunce menguatkan dirinya saat dia mencoba menyingkirkan rasa takut dan keinginannya untuk melarikan diri, tetapi rasa takut yang membanjiri jiwa dan keinginan yang melekat pada tubuhnya hingga ketakutan yang sangat kuat. Tekanan dari Iblis ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuh manusia. Kemampuan Yunce untuk bertahan sampai titik ini sudah sulit dipercaya. Saya harus error semuanya. Satu-satunya pilihan yang saya miliki adalah error semuanya. Jika tidak, satu-satunya hal yang menungguku adalah kematian yang tidak berarti. Tubuhnya masih diderak oleh rasa gemetar yang tak terkendali dan dia mengatupkan giginya begitu keras hingga beberapa di antaranya hampir patah. Namun, ketakutan di hatinya langsung berubah menjadi kemarahan yang hebat. Lebih hunger. Cahaya merah terang bersinar saat Heaven's Meeting Sword muncul. Tubuh Yunce melesat ke udara pada saat yang sama ketika dia bersiap menghadapi energi kegelapan yang tidak mungkin dia tolak. Sementara dia melampiaskan emosinya dengan teriakan yang keras, dia menuangkan seluruh energinya ke dalam Heaven's Meeting Sword tanpa keberatan saat dia menghantamkannya ke arah kegelapan tak terbatas di hadapannya. Pada saat inilah Yunce tiba-tiba melihat kegelapan mutlak menghilang di depan matanya. Tubuh Heaven's Meeting Sword mengeluarkan cahaya merah terang yang cukup familiar bagi Yunce. Di dunia kegelapan ini, api gagak emas hampir tidak bisa mencetak, cahaya merah terang yang terpancar dari Heaven's Meeting Sword benar-benar mampu menembus kegelapan di sekitar Yunce. Itu mengungkapkan pendinginan yang mendekat. Dan bahkan berhasil mencetak setiap sudut sarang iblis pembantaian bulan. Apalagi dengan jelas mengungkapkan penampilan penuh penguasa iblis pembantaian bulan kepada Yunce juga. Pada saat yang sama, dia merasakan ketakutan yang mencakup segalanya dan tak terpecahkan yang dia miliki terhadap penguasa iblis pembantai bulan, yang telah memikat hatinya, tiba-tiba menghilang. Itu telah hilang sepenuhnya, dia bahkan merasakan kegelapan yang menyelimuti dirinya menjadi jauh lebih mengerikan. Bahkan kekuatan gelap yang terpancar dari penguasa iblis pembantaian bulan pun menjadi lebih ringan. Apa ini? Semua perubahan ini terjadi saat Yunce menghancurkan nyawanya dan memindahkannya ke depan dengan Heaven's Meeting Sword. Hanya saja Yunce tidak punya waktu untuk terkagum-kagum dengan perubahan ini atau bahkan sinkronisasi. Karena pada saat berikutnya, Heaven's Meeting Sword telah diaktifkan dengan pusaran energi gelap yang telah disulap oleh penguasa iblis pembantaian bulan. Saat pedang-pedang mendekati kegelapan, Yunce dengan jelas melihat pusaran energi gelap yang awalnya melonjak dan melonjak menjadi lamban. Atau mungkin akan lebih baik untuk mengatakan bahwa ia membekukan ketakutan. Mati. Pusat energi gelap yang mengerikan itu terbelah menjadi dua oleh Heaven's Meeting Sword, seolah-olah itu hanyalah tirai hitam pekat. Energi iblis gelap yang keluar tidak berusaha untuk memaksa dan menghidupkan Yunce. Sebaliknya, ia menutupi ke belakang seolah-olah ketakutan sebelum berputar ke belakang saat ia melarikan diri dengan putus asa. Seolah-olah ia dihadapkan dengan satu hal di dunia yang paling ditakutinya. Pusaran kegelapan yang sangat mengerikan telah dibubarkan hanya dengan satu pukulan. Yunce menatap ruang kosong di depannya dengan mata kosong karena dia hampir tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Penguasa iblis pembantaian bulan juga sama terkejutnya. Dia berhenti di tempatnya saat kedua matanya memandang pada pedang di tangan Yunce. Cahaya abu-abu di pupilnya menjadi sangat hirup-pikuk saat dia tersentak, itu. Itu. Saat ini, Yunce akhirnya sadar kembali. Hatinya tidak lagi merasakan ketakutan atau tekanan apapun saat dia menggunakan bayangan patah dewa bintang untuk muncul di depan penguasa iblis pembantai bulan, menghantamkan pedang pembunuh iblis pemalu surga dengan keras ke dada penguasa iblis pembantai bulan. Penguasa iblis pembantai bulan terkejut saat dia terkena serangan Yunce. RGGGH Teriakan serak dan melengking mengacaukan seluruh sarang iblis pembantai bulan. Meskipun serangan Yunce dilakukan dengan tergesa-gesa, serangan itu masih membawa kekuatan yang sangat besar dan membuat penguasa iblis pembantai bulan terbang. Yunce tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana, terletak di tempatnya. Yang dia dengar hanyalah ratapan melengking dan ditelan dari penguasa iblis pembantai bulan, yang tidak padam sampai lama kemudian. Iblis kuno yang mampu menahan yang bertahan selama jutaan tahun, yang memiliki tubuh iblis perkasa, benar-benar mengeluarkan ratapan yang begitu nyaring dan menelan setelah terkena pedang Yunce. Tampaknya olah dia telah menderita hukuman yang paling kejam. Di dunia ini, tubuh hitam pekat penguasa iblis pembantai bulan menghantam dinding batu yang jaraknya 300 meter sebelum jatuh ke tanah. Tapi dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia mulai menyebar guling di tanah sambil mengeluarkan jeritan yang berbicara tentang penderitaan yang tak tertandingi. Ada pun tempat di mana Heaven's Meeting Sword menghantamnya, secara mengejutkan ditandai dengan luka berwarna merah terang. Cahaya merah terang yang muncul dari lukanya sangat mencolok dan tidak memudar dalam waktu lama, aliran darah hitam pekat mengalir dari dalam. Iblis. Pembunuh iblis. Pedang. Suara penguasa iblis pembantaian bulan telah dibengkokkan oleh rasa sakit tetapi tiga kata, pedang pembunuh iblis, jelas diungkapkan dengan ketakutan yang mendalam. Yunce menatap kosong pada pemandangan di depannya. Sarang iblis pembantaian bulan bukan lagi dunia yang gelap gulita. Sekarang telah sepenuhnya ternoda oleh cahaya merah terang. Dan penguasa iblis pembantai bulan yang sangat menakutkan sekarang mengerang kesakitan saat dia berbaring meringkuk di tanah. Yunce menundukkan kepalanya untuk melihat pedang besar berwarna merah terang yang terlalu familiar baginya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wajahnya. Namun pada saat ini, ia tampak seperti orang asing. Hahaha, memang begitu. Jasmine berkokok penuh kemenangan, saat iblis kuno terluka oleh pedang pembunuh iblis, rasa sakit yang dialaminya seribu kali lebih besar dan waktu yang dibutuhkan luka untuk pulih juga sepuluh kali lebih lambat dari biasanya. Jadi iblis yang lebih murni dari yang lain akan lebih takut pada pedang pembunuh iblis. Jadi sekarang, kamu harus tahu kenapa aku mengatakan bahwa selama kamu memiliki honger, masih ada kemungkinan kamu bisa mengalahkan penguasa iblis pembantai bulan ini. N. Agains the Gods, episode 780 hilangnya Xiao Yun. Jadi maksudmu alasan kenapa aku bisa mengalahkan Fen Juechen dengan mudah juga karena honger? Yun Che bertanya dengan heran. Huff, bagaimana ekosistemnya? Yun Che segera menjadi depresi. Sejak dia mengalahkan Fen Juechen, dia selalu berpikir bahwa kekuatan telah mencapai tahap di mana dia bisa berhadapan langsung dengan seorang praktisi alam Soverein Profound tingkat ke-6. Tapi ternyata itu sebenarnya karena honger. Tidak mengherankan mengapa energi kegelapan profound yang digunakan Fen Juechen selama duel mereka jauh lebih lemah daripada aura sangat menakutkan yang terpancar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia sudah berpikir sangat aneh tapi dia tidak mempercayainya. Dari honger sama sekali. Sebaliknya, dia menduga itu karena Fen Juechen tidak mampu menguasai sepenuhnya energi kegelapan mendalam yang berasal dari sumber eksternal. Di bawah cahaya merah terang yang memacar dari pedang pembunuh iblis pemalu surga, bagian dalam sarang iblis pembantaian bulan yang awalnya bertinta menjadi sangat jernih dan Yunce bahkan bisa melihat kerikil kecil di sudut sarang. Dia secara alami juga bisa melihat penampilan penuh penguasa iblis pembantaian bulan. Tingginya hampir 5 meter, cahaya hitam menembus dari tubuhnya. Kulit penguasa iblis pembantaian bulan berwarna abu-abu tua sementara rambutnya seputih tulang hingga ke kakinya. Pada pandangan pertama, selain tubuh besar penguasa iblis pembantaian bulan dan warna kulitnya yang kehitaman, tampak pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia. Setelah disiksa oleh segel selama 1 juta tahun dan harus bersembunyi dari cahaya siang hari selama 10 ribu tahun berikutnya, Yunce berpikir bahwa penguasa iblis pembantaian bulan akan sangat jelek dan terlihat setua hantu. Yang mengejutkannya, ciri-ciri penguasa iblis bulan, meski dalam keadaan kesakitan, ternyata luar biasa tampan, dari sudut pandang manusia. Terlebih lagi, dia tidak terlihat lebih tua dari pria berusia 30 tahun. Itu, tidak mungkin. Itu tidak mungkin pedang pembunuh iblis. Penguasa iblis pembantaian bulan akhirnya berdiri, namun dia tetap dalam membungkuk dan tangan abu-abu yang dia pegang pada luka di posisi dada terus bergetar. Yunce masih bisa melihat cahaya merah terang keluar dari selah-selah yang runcing dan sepertinya tidak melemahkan sedikitpun. Klan Dewa Roh Pedang adalah klan dewa pertama yang dihancurkan. Jadi tidak mungkin pedang pembunuh iblis masih ada di dunia ini. Seru penguasa iblis pembantaian bulan dengan suara yang masih memenuhi rasa sakit. Selain pedang pembunuh iblis, tidak ada hal lain di dunia ini yang dapat menimbulkan luka yang menyiksa tubuh iblis sejati dalam jangka waktu yang lama, meski panjangnya hanya setengah kaki. Pedang itu menyala. Mata penguasa iblis pembantai bulan melebar saat dia tiba-tiba berteriak, pedang pembunuh iblis memancarkan cahaya pedang berwarna putih. Itu bukanlah pedang pembunuh iblis. Pedang apa yang kamu pegang di tanganmu? Dari mana tepatnya kamu mendapatkan pedang seperti itu? Jasmine. Huff, kamu tidak perlu memikirkan dari mana pedangku berasal. Satu-satunya hal yang perlu kamu ketahui adalah kamu akan mati di tangan pedang ini. Dan itu sudah cukup. Yunce mengangkat Heaven's Meeting Sword, ekspresi tidak lagi mengandung sedikitpun rasa takut atau keinginan untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia tampak sangat percaya diri saat ini dan membentuk senyuman dingin yang menunjukkan kemenangannya yang akan datang. Jasmine secara alami bisa merasakan perubahan sikap Yunce dan dia tiba-tiba berbicara, apakah kamu tidak terlalu percaya diri saat ini? Penguasa iblis pembantaian bulan hanya menggunakan setengah kekuasaan paling banyak saat dia meluncurkan serangan itu kamu. Terlebih lagi, satu-satunya alasan kamu bisa menyakitinya adalah karena kamu membuatnya lengah. Meskipun kekuatan Honger mampu membatasi kekuatannya sendiri, bukan berarti kemenanganmu terjamin. Kekuatannya jauh lebih kuat dan kuat daripada kekuatanmu. Dan itu benar-benar cukup untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh Honger. Aku tahu. Kata Yunce sambil memegang Heaven's Meeting Sword dengan erat tapi suaranya masih mengandung lebih dari sedikit kegembiraan, aku secara kasar bisa mengukur kekuatannya saat ini. Hal pertama yang saya rasakan saat menghadapinya adalah ketakutan luar biasa yang tidak mampu saya atasi sama sekali. Tapi setelah aku memanggil Honger, entah kenapa, perasaan itu hilang sama sekali. Dan saat ini, aku tidak merasakan sedikitpun rasa takut. Sebaliknya, aku merasa lebih santai dan bersemangat dibandingkan saat aku berhadapan dengan Feng Juechen. Jasmine, ini sungguh aneh. Memang benar kekuatan suci dan kekuatan iblis saling menolak dan membatasi satu sama lain tetapi Yunche tidak memiliki tubuh suci dan dia juga tidak memiliki kekuatan suci. Terlebih lagi, kehadiran Honger sendirilah yang membatasi tubuh iblis dan kekuatan iblis penguasa iblis pembantai bulan. Tapi itu hanya tubuh iblis dan kekuatan iblisnya. Itu tidak akan mempengaruhi kedamaian. Tidak peduli apakah itu kekuatan, roh atau spesies, penguasa iblis pembantaian bulan jauh di atas Yunche. Jadi tanpa membahas Yunche yang saat ini jauh lebih rendah daripada penguasa iblis pembantaian bulan, bahkan jika keduanya setara dalam hal kekuatan, Yunche pasti akan tetap tertekan, terutama ketika sampai pada kerahasiaannya. Teror luar biasa yang tidak bisa digoyahkan oleh Yunche adalah hasil yang paling biasa dan diharapkan. Jadi kenapa rasa takut Yunche benar-benar hilang dan kenapa dia bisa memancarkan aura yang begitu ganas dan agresif. Di sisi lain, itu adalah penguasa iblis pembantai bulan yang jika itu adalah dewa yang berada di level yang sama memegang pedang pembunuh iblis, maka mungkin dia akan merasa takut. Tapi saat ini dia sedang menghadapi Yunche yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya, jadi kenapa dia merasakan ketakutan yang begitu kuat. Dari semua catatan pedang pembunuh iblis dan dari semua ingatannya tentang pedang itu, tidak pernah disebutkan bahwa pedang itu juga bisa menekan jiwa iblis. Oh benar, Honger bukan sekadar pedang pembunuh iblis biasa. Cahaya yang dia pancarkan ketika dia berubah menjadi pedang yang benar-benar berbeda dari cahaya yang dipancarkan oleh pedang pembunuh iblis dalam dongeng. Namun mampu menciptakan efek penekan yang sangat besar pada jiwa iblis yang secara praktis melampaui level. Benda seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini. Entah itu catatan era primordial atau warisan ingatan apapun, tidak ada yang menyebutkan benda seperti itu. Mengingat tingkat keberadaan para dewa dan iblis, mustahil benda seperti itu ada. Kecuali, itu adalah iblis atau dewa tingkat tinggi yang menghadapi iblis atau dewa tingkat rendah. Tapi itu murni ditentukan berdasarkan urutan hal-hal. Ekspresi luar biasa tajam dan bersemangat yang ditampilkan di wajah Yunce menyebabkan Jasmine berpikir keras. Bagus sekali. Wajah penguasa iblis pembantaian bulan berubah menjadi marah. Dia perlahan-lahan menegakkan tubuh dan mulai melangkah ke arah Yunce, memang tidak penting bagi raja ini untuk menyibukkan diri dengan pedang itu. Karena kesimpulannya akan tetap sama. Berpikir bahwa makhluk rendahan dan dalam sepertimu benar-benar bisa menimbulkan rasa sakit seperti itu pada raja ini. Tak termaafkan. Raja ini akan menghancurkan semua tulangmu menjadi debu. Saat suaranya jatuh, semua energi gelap yang mengelilingi penguasa iblis pembantaian bulan mulai melonjak dan bergolak. Dia juga hanya berjarak sekitar 100 langkah dari Yunce. Dia awalnya percaya bahwa setiap langkah yang dia ambil menuju Yunce akan seperti langkah kematian itu sendiri ketika hal itu menimpa manusia rendahan ini menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, keberaniannya meleleh sepenuhnya dan akhirnya berakhir pada Yunce. Berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat ini, satu-satunya hal yang dia lihat adalah senyuman dingin yang terlihat di wajah Yunce dan bahkan saat dia menekannya, tidak ada rasa takut yang muncul di wajah Yunce. Sebaliknya timbulnya menjadi semakin panas dan bersemangat dan bahkan aura energinya yang dalam menjadi sangat hirup pikuk. Sebaliknya, itu adalah penguasa iblis pembantaian bulan yang merasa hatinya terbebani oleh satu demi satu batu besar yang hancur di setiap langkah yang diambilnya. Terlebih lagi, cahaya yang memikat dari pedang Yunce sangat tak terpecahkan, menyebabkan dia sangat tidak nyaman dan dia bahkan tidak berani melihatnya secara langsung. Rasa jijik alami yang dia rasakan terhadap cahaya yang dia akui sebagai ancaman besar bagi kehidupan dan asal-usul jiwa terus-menerus sampai dia tiba-tiba memusatkan perhatian pada pedang. Pada saat yang sama, penampakan penuh dari pedang besar berwarna merah terang itu dan cahaya yang dipancarkannya terserap seluruhnya ke dalam pikiran. Pada saat itu, kakinya benar-benar membeku dan pupil matanya melebar hingga seolah-olah akan pecah. Surga. Pedang dewa iblis yang memukul surga. Jasmine. Berdebar. Saat penguasa iblis pembantaian bulan mulai menakutkan, sepertinya semua kekuatan telah hilang saat dia berlutut, tubuhnya gemetar hebat seperti saringan. Tampaknya olah dia telah menyaksikan pemandangan paling menakutkan dan sulit dipercaya di dunia ini. Perilaku dan reaksi aneh ini seratus kali lebih kuat daripada saat dia mencatat tiga kata pedang pembunuh iblis. Apa yang sedang terjadi sekarang? Yunce sudah bersiap untuk melancarkan serangan habis-habisan. Tapi dia tidak pernah menduga penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba menjadi takut setengah mati. Alisnya berkedut saat dia menatap penguasa iblis pembantaian bulan yang salah. Mungkinkah akal orang ini benar-benar kacau karena dia terlalu lama sendirian? Dia baru saja memuat sebuah nama. Pedang Dewa Iblis Pemalu Surga. Iya, Yunce tiba-tiba berseru, oh benar. Selain dua kata pembunuh iblis yang tertulis di pedang honger, ada juga dua kata lain, pukulan surga. Awalnya, dia menyebut pedang pembunuh iblis, lalu dia menyebut pedang Dewa Iblis Pemukul Surga. Saat kamu menggabungkan kedua nama itu, itu sangat cocok dengan pedang yang diubah oleh honger. Mungkinkah dia tahu tentang asal-usul-usul honger? Lagi pula, seperti honger, dia juga berasal dari era primordial. Sekarang bukan waktunya untuk mengambil hal-hal ini. Jasmine berteriak dengan suara yang agak aneh tapi dia tidak mengatasi keraguan Yunce, ingat apa yang aku katakan tadi, jangan menahan apapun, gunakan semua kartu trufmu dan bayar berapapun harga yang kamu harus karena kamu pasti harus membunuh bulan ini. Bunuh penguasa iblis. Saat ini, tubuh dan kekuatan iblisnya dibatasi oleh honger. Lebih jauh lagi, dia melemparkan senjatanya sendiri ke benua Tian Suan, jadi ketika mencakup persenjataan, kamu mempunyai keunggulan absolut. Pertaruhkan semua yang kamu miliki. Sangat mungkin bagimu untuk membunuh. Baiklah. Yunce dengan cepat membuang semua pemikiran lain saat berniat membunuh melonjak dan api menyala di sekujur tubuhnya. Aku. Tidak mungkin. Mustahil. Mustahil. Penguasa iblis pembantai bulan berteriak histeris tetapi seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri pada saat yang sama, penampilan bertahan sama. Dan kekuatan iblis ini. Tidak. Itu tidak mungkin. Itu pasti tidak mungkin. Warnanya tidak sama. Dan kalaupun begitu. Lalu kenapa bisa juga memancarkan aura pedang pembunuh iblis. Pada saat ini, kepala penguasa iblis pembantaian bulan tiba-tiba tersentak ketika dia berteriak ke arah Yunce, pedang itu. Pedang jenis apa itu? Dari mana asalnya? Dia saja berteriak bahwa asal-usul dan sejarah pedang itu tidak penting. Tapi saat ini, dia kembali kata-kata baru yang dia teriakkan pada Yunce pada awalnya dan kali ini, terdengar lebih hirup pikuk. Kamu berbicara terlalu banyak. Yunce menjawab dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya kabur saat dia menutup penguasa iblis pembantai bulan, kenapa kamu tidak bertanya saja pada Raja Yama saat kamu melihatnya di neraka? Kata-kata Yunce menyebabkan cahaya iblis di mata penguasa iblis pembantaian bulan menyala terang. Berpikir bahwa dia menunjukkan wajah yang menjanjikan dan membuju kepada manusia, hanya berpura-pura saja sudah menyebabkan amarahnya mendidih. Raja ini akan melumpuhkanmu terlebih dahulu, lalu mencari jiwamu. Dia telah berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak membunuh Yunce. Jelas bahwa dia hanya perlu mencari tahu apa yang terjadi dengan pedang besar berwarna merah terang yang memegang Yunce di tangannya. Semua energi iblis di tubuhnya membengkak saat tanda iblis berwarna abu-abu menyala di punggungnya. Dalam sekejap, energi iblis gelap yang bergolak membentuk bayangan hitam besar di belakangnya. Bayangan hitam ini tingginya puluhan meter dan memiliki sembilan kepala berliku-liku yang berputar-putar, seolah-olah itu adalah binatang misterius legendaris, Hydra mengelilingi sembilan. Aura brutal dan hirup pikuk yang menjanjikan rasa sakit keluar dari bayangan itu, menyebabkan semua energi di sarang iblis pembantaian bulan menjadi hirup pikuk juga. Setelah itu, bayangan hitam itu larut menjadi sembilan pancaran energi gelap yang mendesis ke arah Yun Che. Itu adalah kitab iblis ilusi dari sembilan kematian malam abadi di malam abadi. Itu membawa sembilan jenis konsep yang sangat negatif dan itu akan menghancurkan pikiranmu bahkan sebelum melukai tubuhmu. Yun Che tetap tidak takut dan tegas, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Seluruh sendi tubuhnya berderit saat dia menutupi Heaven's Meeting Sword yang beratnya hampir 500 ribu kilogram. Api gagak emas mengalir di sepanjang tubuh pedang berat itu dan langsung menghasilkan badai api yang mengamuk dan memakan banyak waktu yang menghantam sembilan pancaran energi iblis gelap. Pancaran energi iblis gelap ditelan seluruhnya oleh badai api yang melanda dan pada saat itu juga, ruang di area itu benar-benar hancur. Warna angin seiring berubahnya ledakan energi yang memekakkan telinga dan suara melengking yang sangat mengerikan dari sesuatu yang sedang didengar-terdengar di udara untuk waktu yang lama. Untuk tingkat kekuatan yang ditunjukkan oleh Yun Che dan penguasa iblis pembantaian bulan, sarang iblis pembantaian bulan, meski sangat kokoh, merupakan medan perang yang terlalu kecil untuk menampung pertarungan mereka. Kedua kekuatan mereka bertabrakan dengan sengit dan seolah-olah seluruh bumi berguncang. Pakaian di tubuh Yun Che telah tercabik-cabik tapi matanya mengeluarkan cahaya merah tua. Dia menyerang dengan Heaven's Meeting Sword lagi dan lagi dan setiap tebasan disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Boom! 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 Yun Che telah membuat lebih dari sepuluh tebasan terus-menerus, memaksa sembilan pancaran energi iblis itu lebih dari 30 meter ke jarak, tidak membiarkan satu pun mendekati tubuhnya. Serangan yang menggunakan sekitar 70 persen kekuatan penguasa iblis pembantaian bulan telah hancur total. Setelah itu, tubuh penguasa iblis pembantaian bulan melesat seperti roket dan dua tangan hitam yang tampak muncul dari jurang terdalam, mengalir dengan energi iblis gelap yang sangat pekat, menembus tenggorokan Yun Che. Boom! Pedang dan cakar bertemu saat api merah menyala melawan energi iblis hitam pekat. Tubuh Yun Che berguncang dan tubuh bagian atasnya berbaring, menyebabkan guncangan samar menembus jantungnya. Penguasa iblis pembantai bulan ini sebenarnya menggunakan tangan yang terbungkus dalam energi kegelapan untuk berbenturan langsung dengan pedang pemukul langit miliknya. Hanya berdasarkan poin ini saja, Yun Che benar-benar yakin bahwa jika bukan karena Heaven's Meeting Sword di tangannya, dia pasti tidak akan menjadi lawan penguasa iblis pembantaian bulan. Tapi kekhawatiran dan keheranan yang melanda penguasa iblis pembantaian bulan seratus kali lebih kuat. Dia terkejut karena kekuatan iblis yang mulia dan superior seperti dirinya telah dihalangi oleh manusia dalam ini. Yang lebih membuat khawatir adalah saat kekuatan bersentuhan dengan pedang besar berwarna merah terang itu, tiba-tiba kekuatan melemah secara drastis. Seolah-olah ada sesuatu yang secara misterius menyedot kekuatan itu. muncul, muncul, muncul. Semua tulang di tubuh Yunce mengeluarkan suara letupan kecil dan mata merahnya yang awalnya kusam dipenuhi kegilaan dan niat membunuh. Sebelum gempa susulan dari serangan sebelumnya benar-benar hilang, dia tiba-tiba berjungkir balik di udara saat dia menghantamkan pedangnya ke arah penguasa iblis pembantaian bulan. Manusia yang tertidur. Jika hanya kamu saja, kamu bisa berhenti bermimpi untuk bertanding melawan raja ini. Penguasa iblis pembantaian bulan mengeluarkan auman kemarahan yang luar biasa saat kedua cakarnya ditembakkan. Pada saat yang sama, cahaya iblis hitam pekat tiba-tiba meluas dan membengkak hingga puluhan meter. Energi kegelapan menyapu ke depan, berniat untuk menghancurkan Heaven's Meeting Sword menjadi berkeping-keping, membuatnya menjadi ketiadaan. Boom! 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 Api meledak dengan dahsyat dan energi kegelapan mendatangkan malapetaka di semua tempat. Dalam waktu beberapa tarikan napas, api dan cahaya iblis telah saling memanggil seratus kali saat medan perang kecil itu sepertinya dilanda bencana apokaliptik. Jika ini bukan sarang iblis pembantaian bulan, bahkan jika itu adalah sebuah pulau yang lebarnya 500 km, pulau itu pasti sudah hilang semuanya sekarang. Kerajaan Changfeng Kota Kekaisaran Changfeng Aula Utama Istana Kekaisaran Chang Yue bersantai di kursi Phoenix, senyum tipis terlihat di wajahnya yang cantik. Hatinya tenang dan damai saat dia dengan santai membaca gulungan batu giyok. Pada saat ini, dia merasakan riak samar aliran energi yang sangat besar melalui giyok transmisi suaranya. Chang Yue meletakkan gulungan giyoknya dan menggenggam giyok transmisi suara di tangannya. Suara yang keluar dari sana adalah suara Xiao Lingqi. Dan Chang Yue bisa mendengar kegelisahan dalam suaranya serta jejak samar tangisan. Apa? Setelah dia selesai mendengarkan transmisi suara Xiao Lingqi, dia bangkit berdiri, alisnya yang berbentuk bulan sabit menyatu dengan erat. Setelah dia merenungkan masalah ini sebentar, dia menggenggam giyok transmisi suara sekali lagi saat dia mengirimkan transmisi suara kembali ke Xiao Lingqi. Lingqi, jangan cemas. Kamu perlu mencurahkan seluruh energi kamu untuk memastikan emosi kakak ketujuh tetap stabil, kita pastinya tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada bayinya. saya akan segera memikirkan cara untuk menyampaikan pesan kepada suami saya. Bahkan setelah dia meletakkan giyok transmisi suara, alis Phoenix Chang Yue tetap berkerut untuk waktu yang lama. Dia berbisik pada dirinya sendiri, suami saat ini berada di istana laut tertinggi, yang jaraknya 150 ribu kilometer. Jima transmisi suara tingkat tertinggi hanya dapat mengirim pesan dalam jarak 50 ribu kilometer. Hanya istana abadi awan es yang tersisa. Mungkin mereka punya cara untuk mengirimkan transmisi suara ke suamiku. Pria, panggil kepala istana Dongfang dan kepala istana Qin. Chang Yue berteriak dengan suara cemas. Jima transmisi suara tingkat tertinggi hanya mampu mentransmisikan jarak 50 ribu kilometer. Selain itu, harganya juga sangat mahal. Meski begitu, ia tetap tidak bisa mencapai istana laut tertinggi, yang terletak 150 ribu kilometer jauhnya. Istana abadi awan es adalah satu-satunya harapan mereka yang tersisa. Tapi kebetulan satu-satunya jejak transmisi suara yang dia miliki di istana abadi awan es adalah milik Yun Che, Feng Shue R dan Xia Qing Yue. Tapi saat ini, tidak satu pun dari mereka yang tidak berada di istana abadi awan es. Setelah waktu yang sangat singkat, Dongfang Si U dan Qin Wu Xiang akhirnya bergegas. Kepala istana Qin. Chang Yue berteriak, membuang semua formalitas saat dia bergegas untuk berbicara kepada mereka, kamu harus segera mengirimkan transmisi suara ke semua istana suan di kerajaan Chang Feng dan memerintahkan mereka untuk menghentikan semua aktivitas lainnya dalam tiga hari ke depan. Saya ingin mereka mencurahkan seluruh upaya mereka untuk mencari jejak Xiaoyun. Xiaoyun, Qin Wu Xiang dan Dongfang Si E sama-sama terkejut, apa yang terjadi? Xiaoyun menghilang empat jam lalu. Chang Yue berkata dengan sungguh-sungguh, jika orang lain menghilang selama empat jam, itu bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi Xiaoyun biasanya tidak menyimpang setengah langkah dari istrinya. Jadi dia tiba-tiba bangkit dan menghilang adalah hal yang sangat aneh. Kepala istana Qin, waktu sangat penting dan kita tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan atau menebak-nebak sendiri. Kamu sudah tahu usia dan penampilan Xiaoyun dan sebelum dia menghilang, dia mengenakan pakaian putih polos dan kain putih melilit pinggangnya. Jadi pergilah dan informasikan ke semua istana yang mendalam. Tapi ingat ini, semua istana yang mendalam harus melakukan penyelidikan secara diam-diam. Kami pastinya tidak boleh mengungkapkan apapun kepada publik. Saat seseorang menemukan jejak Xiaoyun, dipahami, teriak Qin Wu Xiang. Dia tahu bahwa masalah ini sangat serius dan dia tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia berbalik untuk melaksanakan perintahnya. Apakah kita perlu mengirim seseorang ke kota Liuyun? Tanya Timur Siu. Chang Yue dengan lembut menggelengkan kepalanya, kekuatan Xiaoyun dan istrinya tidak ada bandingannya di kerajaan Chang Feng. Bahkan jika kamu menempatkan mereka di Villa Tianjian, pihak lain mampu menculik Xiaoyun tanpa menimbulkan satupun alarm. Jadi jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap yang lain, tidak peduli berapa banyak orang yang kita kirim, itu tidak akan ada gunanya. Kepala Istana Dongfang, suamiku. Yun Che saat ini tinggal di Istana Laut Tertinggi dan hanya murid Istana Abadi Awan Es yang dapat menghubunginya. Saya ingin kamu segera berangkat ke Istana Abadi Awan Es. Bahkan jika kamu harus melakukan perjalanan siang dan malam, kamu harus mencapai Istana Abadi Awan Es dalam 24 jam ke depan, apapun yang terjadi. Beritahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Mereka secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan setelah itu. Dongfang Siu mengangguk singkat sebelum dia mengudara dan menghilang dari aula besar saat dia bergegas menuju utara. N. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!